9 Star Hegemon Body Arts Season 100 Bab 991 Varian Spirit Root Kakak Long, biarkan aku menghancurkannya. Petik 2 Yan Mochen terus memprovokasi mereka, bahkan membuat Wilde yang berperilaku baik kesal. Jangan terlalu kasar, berkelahi dan membunuh sepanjang hari tidaklah baik. Saya telah berjanji pada Mengki untuk menahan amarah saya dan menjadi murid yang baik. Longchen menggelengkan kepalanya. Kakak Long, Wilde menggaruk kepalanya, tidak mengerti. Terkadang, Anda tidak perlu membunuh orang untuk melampiaskan amarah Anda. Di masa depan, moto saya di Sekte Suantian Dao adalah, jika saya bisa memainkan Anda sampai mati, saya pasti tidak akan mengalahkan Anda sampai mati. Pertarungan itu biadab, tidak ada teknik, juga tidak menyenangkan untuk ditonton. Itu membosankan. Sekarang kami berada di Central Clients, kami adalah orang-orang dengan status. Kita tidak bisa seperti penduduk desa yang bertengkar sepanjang hari. Kami harus memainkan lebih banyak game kelas atas, kata Longchen sambil tertawa. Tang Wan R memperhatikan senyum jahat Longchen dan cahaya nakal yang familiar di matanya. Dia tampak seperti dirinya yang sebelumnya ketika dia baru saja bergabung dengan biara ke-108. Bos, bagaimana kita harus bermain? Tanya Guoran. Tidak ada rutinitas yang ditetapkan untuk game ini. Bertindaklah sesuai situasinya. Gunakan semua sumber daya dan aturan yang dapat Anda gunakan untuk mengalahkan semua orang yang berani mengganggu Anda. Dan yang terbaik dari semuanya, tidak ada hukuman karena itu sesuai aturan. Singkatnya, tunggu saja. Setelah pendaftaran selesai, mereka pasti akan mengikuti aturan, jadi semua orang mendengarkan dengan saksama. Aturan adalah hal yang sangat menarik. Selama ada aturan, masih ada celah, dan saya menyerahkan tugas menemukan celah itu kepada Anda. Guoran, kepalamu baik, jadi jangan mengecewakanku. Longchen menepuk pundaknya, kata-katanya tulus dan sepenuh hati. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, bos. Kata Guo berlari dengan percaya diri. Ini adalah salah satu hal favoritnya untuk dilakukan. Mengki tidak bisa berkata-kata. Tetapi jika ini bisa menahannya dari membunuh orang, dia merasa itu lebih dari layak. Longchen bukanlah seseorang yang pikirannya mudah diubah. Oleh karena itu, melihat dia mengakui hal ini sangat menghiburnya. Yan Mochen tersenyum melihat ekspresi marah para prajurit Dragonblood. Menyeret sandal jeraminya ke tanah, dia naik untuk mendaftar. Hanya kumbang tanah. Guoran menggelengkan kepalanya. Dengan rompi tanpa lengan, celana dalam lebar, dan sandal jerami, tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Yan Mochen, akar roh emas ungu, darah roh tingkat bumi tinggi, energi bumi tingkat bumi tinggi, peringkat 5 celestial. Petik 2. Statistik Yan Mochen tidak menyebabkan terlalu banyak gangguan, karena tindakan kerasnya dari sebelumnya telah membuktikan kekuatannya. Dia jelas ahli top gurun barat. Tapi Yan Mochen agak kecewa karena hanya mendapatkan piring giyok biasa. Sekarang ada 2 celestial peringkat 5, Zhaozian dari Laut Selatan dan kumbang tanah Yan Mochen. Di Changhai, akar roh emas ungu, darah roh tingkat bumi tinggi, energi air tingkat bumi tengah, peringkat 5 celestial. Petik 2. Akhirnya, peringkat ketiga 5 celestial muncul. Dia sangat tampan, tapi dia juga memberikan semacam perasaan feminin. Celestial peringkat 5 ini juga berasal dari Laut Selatan. Untuk satu wilayah untuk menghasilkan 2 peringkat 5 celestial sangat mengejutkan. Wei Changhai juga tidak mendapatkan piring giyok murid elit khusus. Itu membuat pria yang mengeluh tidak menerima seorang pun memiliki keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Tapi sudah terlambat untuk apapun. Wei Changhai kembali ke kelompok Laut Selatan. Dia mengatakan sesuatu kepada Zhaozian, tetapi dia hanya memberinya jawaban singkat dan sopan sebelum mengabaikannya. Wei Changhai tersenyum tipis, tidak peduli dengan penolakan lembut ini. Munafik, hanya dengan melihat senyumannya, mudah untuk mengatakan bahwa dia sedang memikirkan rencana jahat. Seseorang seperti dia ingin mengejar seorang wanita. Kakak cantik itu benar untuk mengabaikannya, atau itu akan benar-benar seperti bunga yang tersangkut ditumpukan kotoran, kata Tang Wan Er dingin saat dia menatap senyum palsunya. Wan Er, jangan terlibat dalam urusan orang lain, kata Meng Ki tanpa berkata-kata. Aku hanya tidak menyukainya, saya yakin pria itu bukan orang baik, kata Tang Wan Er. Bagaimana kamu bisa tahu, mendesah Meng Ki. Bandingkan dia dengan Long Chen dan kamu akan mengerti, kata Tang Wan Er, melihat ke arah Long Chen. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur karena Tang Wan Er jarang memujinya. Dia tanpa sadar berdiri sedikit lebih tegak. Pandangan orang itu menyembunyikan keinginan mesumnya di dalam sehingga orang lain tertipu oleh penampilan luarnya, tapi dia tidak bisa menipu siapapun. Lalu lihat Long Chen. Dia tidak pernah repot-repot menyembunyikan pikirannya yang tercelah. Lanjut Tang Wan Er. Wajah Long Chen segera berubah menjadi gelap. Dia sebenarnya dengan sia-sia mengira karakter Tang Wan Er telah berubah. Sekarang dia merasa dirinya terlalu naif. Tetapi bagi Tang Wan Er untuk melihat sifat munafik Wei Chang Hai hanya dengan pandangan sekilas adalah hal yang sangat jarang. Long Chen hanya bisa mengetahui perasaan orang lain karena dia memiliki seni tubuh hegemon bintang sembilan. Wilde dari Gurun Timur. Sekte cabang lainnya memiliki banyak orang dengan nama yang mirip atau bahkan identik, jadi mereka harus mendengarkan dengan saksama. Tapi wastelen timur mudah, karena kemungkinan nama yang mirip cukup rendah. Wilde, bangun. Sekarang giliranmu. Gu yang mendorong Wilde beberapa kali, mencoba membangunkannya. Wilde dengan mengantuk berjalan untuk mendaftar. Ketika dia membuka mulutnya untuk ujian, ekspresi murid itu berubah. Kamu, kakak magang senior King Suan, silakan datang dan lihatlah. Petik 2 Murid itu benar-benar bingung saat memeriksa mulut Wilde. Mu King Suan datang untuk memastikan apa yang dilihatnya. Giginya memiliki garis darah yang samar, seperti rune dewa, dan mampu menjadi sekeras logam atau selembut kapas. Ini adalah tanda ras barbar yang legendaris. Tapi, bukankah ras barbar telah punah sejak lama? Mu King Suan juga bingung. Mendengar ini, Long Chen terkejut. Central Plains benar-benar mengesankan. Bahkan para murid ini tahu banyak tentang ras barbar. Gigi Wilde benar-benar mengerikan. Kulit Magical Beast manapun dengan mudah robek, dan bahkan tulang mereka akan hancur. Sejak Penatuasa memberinya oven spasial itu, dia akan memakan 5 atau 6 iblis laut sekaligus. Karena kekuatan spasial, iblis laut dikompresi menjadi makanan ringan. Tetapi hanya karena ukurannya lebih kecil bukan berarti kekuatan daging mereka berkurang. Setan laut yang kuat seperti itu dengan mudah ditelan oleh Wilde, dan dia bahkan tidak memuntahkan gigi mereka. Saat itu, orang-orang tertawa, mengatakan giginya sebanding dengan item King. Biarkan tempat ini kosong untuk saat ini. Lanjutkan ke berikutnya. Mu King Suan menggelengkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun dengan pasti. Murid itu menulis, tidak dapat memastikan, di tempat untuk balapan. Kemudian di bawahnya, dengan kata-kata yang lebih kecil, dia menulis, dicurigai sebagai salah satu ras barbar yang legendaris. Akar rohnya adalah varian. Saat menguji akar rohnya, murid itu menjerit kaget. Semua orang terkejut. Mereka bahkan tidak mengerti apa arti dari varian spirit root. Batu uji seharusnya memiliki salah satu dari lima warnanya yang menyala, tetapi sekarang kelima warnanya menyala pada frekuensi yang acak. Mu King Suan dan keempat sesepuh memeriksa batu uji pada saat yang sama. Mereka semua senang, dan setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka berseru, sebuah varian bawaan spirit root benar-benar muncul di generasi ini. Ini, ini luar biasa. Cepat, peringatkan atasan. Tidak, tidak perlu, aku akan membawanya sendiri. Petik 2. Kempat sesepuh langsung menarik Wilde yang tercengang, menghilang dari pandangan semua orang. Mu King Suan juga membutuhkan waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Kepada Long Chen dan yang lainnya, dia berkata, Selamat. Kakakmu ini mungkin akan membumbung seperti bintang jatuh. Restasi masa depannya akan menjadi sesuatu yang bahkan harus kita hormati. Petik 2. Long Chen diingatkan tentang masalah lain yang melibatkan varian spirit root. Adegan itu memiliki dua tangan kasar yang dengan lembut menggendong bayi. Hahaha, naga itu mengaum ke surga, dengan arogan melihat ke dunia fana dari debu. Putraku Long Chen memiliki varian spirit root, spirit bond divine, dan spirit blue tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas sembilan surga, orang yang dengan arogan akan meremehkan yang lainnya. Petik 2. Long Chen yakin bahwa bayinya adalah dia dan pria yang tertawa itu adalah ayah kandungnya. Lalu ada suara lembut memanjakan yang seharusnya adalah suara ibunya. Sekarang dia mendengar kata varian spirit root lagi, dia segera memikirkan banyak kemungkinan. Dia buru-buru bertanya padamu King Suan, kakak magang senior King Suan, bisakah aku bertanya apa itu spirit root? Apakah itu memiliki asal yang khusus? Petik 2. Varian spirit roots. Saya tidak tahu banyak tentang mereka, tetapi kebanyakan spirit roots dapat diklasifikasikan sebagai perunggu, perak, emas, emas tua, dan emas ungu. Di atas lima kelas ini adalah varian spirit roots. Varian akar roh ini seharusnya dibagi menjadi banyak jenis yang berbeda, tetapi mereka yang memiliki akar roh seperti itu sangat, sangat langka, keluh Mu King Suan. Seberapa langka sangat langka? Tanya seseorang. Dia adalah seorang jenius dari Western Desert, dan dia jelas cemburu. Biar saya begini. Mereka jarang sampai pada titik di mana seseorang bahkan tidak mungkin muncul dalam beberapa dekade atau bahkan satu abad di benua surga bela diri, kata Mu King Suan. Itu sangat mengguncang semua orang. Benua surga bela diri memiliki pembudidaya yang tak terhitung banyaknya, tetapi seseorang dengan varian spirit root mungkin tidak muncul bahkan sekali dalam satu abad. Itu terlalu dibesar-besarkan. Tentu saja, ini hanya mengacu pada varian bawaan spirit roots. Ada juga beberapa yang, setelah spirit root mereka mencapai tingkat Valet Gold, dapat sekali lagi mengembangkannya menjadi varian spirit root. Tapi tidak ada cara bagi spirit root untuk dibandingkan dengan yang ada sejak lahir. Itulah mengapa keempat sesepuh bergegas pergi dengan tergesa-gesa. Masalah sebesar itu akan mengguncang seluruh sekte Suantian Dao. He he, saya yakin mereka akan memberinya beberapa hadiah. Penampilan Wilde telah menyebabkan Mu King Suan memiliki sedikit kegembiraan, dan dia kembali ke sikap ramahnya. Haha, bagus sekali. Dengan Wilde yang menjaga kita, kita bisa mendominasi seperti yang kita inginkan, kata Guo Oran sambil tertawa. Adik laki-laki, kebahagiaanmu terlalu dini. Peringkat Suantian Dao Sekte sangat jelas. Jika Anda tidak cukup berbakat, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup Anda, kata Mu King Suan. Apa, Guo Oran tercengang. He he, kamu akan segera menyadari bahwa Suantian Dao Sekte bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Setelah mengatakan itu, Mu King Suan melanjutkan, melanjutkan pendaftaran. Han Yun San dari Sumber Utara. Petik 2. Seorang pria berjubah putih keluar. Ketika dia melewati murid-murid tanah air timur, dia tiba-tiba berhenti dan dengan dingin memelototi Long Chen. Kamu seharusnya Long Chen. Benar. Aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Petik 2. Bab 992 banding 992. Apakah Anda makan terlalu banyak makanan anjing sehingga kotoran anjing seperti itu keluar dari mulut Anda? Kapan saya pernah memprovokasi Anda? Petik 2. Long Chen dengan dingin balas menatapnya, marah. Apakah semua idiot ini lupa meminum obat mereka? Mengapa mereka selalu harus mengincarnya? Dia bahkan tidak tahu siapa Han Yun San ini, tetapi dia segera memprovokasi dia. Apakah dia terlihat sangat tidak disukai? Sampah kasar yang tak tertahankan. Tunggu saja, saat persidangan selesai, saya akan membuat Anda berlutut dan memohon pengampunan, kata Han Yun San sebelum mengabaikannya dan akan melaporkan namanya. Apakah orang-orang ini memiliki penyakit mental? Saya benar-benar ingin membunuh para idiot ini. Bagaimana mereka menjadi begitu bodoh? Mengutuk Guoran Diskriminasi awal dapat dimengerti, karena sisi wastelen timur benar-benar jauh lebih lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Tapi idiot dari sumber utara ini segera menargetkan Long Chen, membuat marah mereka semua. Selama Long Chen memberi kata, mereka akan memotong orang ini berkeping-keping. Nada suaranya tampak kesal. Dia seharusnya memiliki hubungan masa lalu dengan Long Chen, atau dia tidak akan menargetkan dia seperti ini, kata Meng Ki, melihat punggung Han Yun San. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kami bisa melakukan transaksi kartu pas? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bukankah sumber utara tempat saudari Sikiu berada? Mungkinkah, Tang Wan R tiba-tiba menjadi paham? Tidak mungkin, Long Chen juga menjadi curiga. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan Ye Sikiu? Han Yun San, akar roh emas ungu, darah roh tingkat bumi tinggi, energi es tingkat bumi tinggi, peringkat lima celestial. Petik 2. Peringkat lima celestial lainnya, dan dia sebenarnya sangat kuat. Beberapa orang dengan menyedihkan menatap Long Chen. Sidang bahkan belum dimulai, dan dua jenius top telah mengarahkan pandangan mereka padanya. Sebelumnya, dia dan Yan Mo Chen hampir mulai berkelahi. Sekarang Han Yun San bahkan lebih memusuhi dia, secara langsung mengatakan dia secara pribadi akan menghancurkan Long Chen. Dia benar-benar tidak beruntung. Namun, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar merasa kasihan padanya, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Mayoritas yang lain memandangnya dengan gembira atas kemalangannya. Mereka menunjukkan penghinaan terhadap tanah air timur, dan setelah melihat murid elit khusus muncul di antara mereka, mereka menantikan untuk melihat sisanya ditekan. Namun, hal yang aneh adalah bahwa Han Yun San memiliki energi es berkualitas tinggi, tetapi tidak menerima pelat giyok murid elit khusus. Kenapa ini? Han Yun San sedikit tidak puas. Atribut es langka, jadi dia tidak yakin. Atribut es mungkin langka di tempat lain, tapi sumber utara adalah tanah para pembudidaya es, jadi tidak jarang di sana. Demikian pula, ada banyak orang di sini dengan konstitusi serupa, jadi Anda tidak bisa dianggap istimewa, kata Muking Suan acuh tak acuh. Kata-katanya sopan, tapi artinya jelas, jangan menganggap dirimu begitu istimewa. Di Central Plains, Anda bukanlah apa-apa. Han Yun San tidak berani berdebat dengannya. Dia kembali ke sisinya, tetapi ketika dia melewati orang-orang di tanah air timur, dia menerima sorakan yang berapi-api. Hahaha. Para prajurit Dragon Blue tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat dan menertawakan Han Yun San. Han Yun San sudah kesal, dan menambahkan tawa mengejek itu, energi esnya yang kuat segera memenuhi udara. Jangan paksa saya untuk bertindak, Muking Suan memperingatkan. Hahaha. Para prajurit Dragon Blue terus tertawa. Mereka tidak menggunakan kata-kata. Hanya dengan tertawa, mereka berhasil membuat marah Han Yun San sepenuhnya, sementara dia tidak berani menyerang. Idiot, sekarang dia akhirnya membayar harga untuk kesombongannya. Ini sangat menyegarkan, kata Guo Ran, menikmati pemandangan Han Yun San menggertakkan giginya. Itu kakak magang kakak Long Chen, kan? Pendaftaran berlanjut, dan satu jam kemudian, seorang gadis dari sumber utara yang baru saja mendaftar datang ke sisi Long Chen. Apakah ada masalah? Tanya Long Chen. Saya memiliki hubungan dengan kakak magang saudari Zikiu dan pernah diselamatkan olehnya di jalan abadi. Saya tidak ingin tidak berterima kasih, jadi saya datang untuk memberitahu Anda beberapa hal tentang dia, kata gadis itu. Semua orang senang mendengarnya. Mereka justru ingin mempelajari bagaimana Ye Zikiu baru-baru ini, karena Long Chen telah merasakannya di jalan abadi, tetapi belum benar-benar melihatnya. Apakah dia masih baik-baik saja? Tanya Tang Wan R. Dia sangat sehat, dia memiliki tubuh es bawaan yang sangat langka, dan spirit root-nya juga varian. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia diklaim sebagai jenius teratas dari sumber utara dalam 10 ribu tahun terakhir. Di istana es dingin sumber utara, dia memiliki pengejar dan pemuja yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia pernah berkata bahwa orang yang dia cintai berada di Wastelen Timur. Selama orang itu tidak mati, cintanya juga tidak akan binasa. Pada awalnya, orang mengira dia hanya membuat alasan untuk menolak pelamar, tetapi kemudian, dia menyebut nama Anda, dan bahkan membuat citra Anda menjadi publik untuk membuat beberapa orang menyerah. Namun, beberapa terus mengganggunya, dan salah satunya adalah kakak magang kakak Han Yun San. Dia awalnya adalah kakak magang kakak perempuan Zikiu, tapi dia pernah menghina Anda dengan kata-katanya, dan akibatnya, kakak magang kakak perempuan Zikiu hampir merenggut nyawanya. Tuan istana harus menghentikannya, dan meskipun begitu, tidak mungkin untuk menengahi banyak hal. Kakak magang senior Zikiu berkata bahwa jika dia tetap tinggal, dia akan pergi. Akibatnya, saudara magang senior Han Yun San dikeluarkan dari istana es dingin. Itu juga mengapa dia harus bergabung dengan sekte Suantian Dao bersama kami, alih-alih pergi ke Istana Es Surgawi Dataran Tengah. Petik 2 Wow, saudari Zikiu sangat kuat. Saya sangat ingin bertemu dengannya lagi. Kadang-kadang, saya akan bermimpi tentang bagaimana dia dan ini merebut buah roh mendalam di biara ke-108, kata Tang Wan R. Long Chen juga tergerak. Dia bertanya, seberapa jauh Divine Eyes Palace dari sini. Jika kita punya kesempatan, kita pasti akan pergi dan menemuinya. Petik 2 Long Chen tenggelam dalam ingatannya tentang dirinya. Senyuman terakhir yang mekar di wajahnya sebelum jatuh masih terukir di hatinya. Meskipun dia tahu Ye Zikiu masih hidup, tanpa melihatnya, hatinya tidak bisa tenang. Teruslah bermimpi, semut sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke Divine Eyes Palace, seru Han Yun San dikejauhan. Dia jelas memperhatikan selama ini. Tetap saja, menggunakan energi jiwa untuk menguping adalah hal yang tabu. Han Yun San, Guoran mengamuk. Apa yang akan kamu lakukan? Gigit aku, ejek Han Yun San. Persetan dengan ibumu, mengutuk Guoran. Semua orang terdiam, bahkan murid senior yang bertanggung jawab atas pendaftaran mengerutkan kening. Sampah dari Iswastelen menjadi semakin kasar setiap tahun, ejek seorang murid dari Norteran Sos. Guoran, abaikan mereka. Setelah kami memasuki persidangan, kami akan mengajari mereka mengapa bunga berwarna merah. Long Chen menepuk bahu Guoran. Baik, jika bos menanganinya, maka saya baik-baik saja. Guoran mengangguk. Guoran paling memahami metode Long Chen. Jika Long Chen berjanji untuk memberi mereka pelajaran, dia merasa nyaman. Saudari, apakah kamu tahu di mana Istana Surgawi? Tanya Mengki. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, karena di Norteran Sos, cabang Suantian Dao Sekte hanyalah salah satu dari beberapa kekuatan besar. Selain Sekte Suantian Dao dan Istana Es Dingin, ada beberapa orang lain dari Sentral Plains yang mendirikan Sekte Cabang di Norteran Sos, dan mereka jarang menyebutkan apapun tentang Sentral Plains. Petik 2 Mendengar itu, Long Chen dan yang lainnya menghela nafas. Sekarang mereka menyadari mengapa Sekte Cabang Wastelen Timur mendominasi wilayah mereka. Itu karena kekuatan lain tidak peduli tentang tempat yang sama miskinnya dengan tanah air timur. Mereka juga terkejut dengan betapa besar perbedaan antara mereka dan empat wilayah terluar lainnya. Murid-murid yang datang dari sana telah pergi ke beberapa Sekte yang berbeda, tetapi masih ada ratusan ribu murid yang datang ke Sekte Suantian Dao. Kekuatan semacam itu benar-benar mengejutkan. Dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya, Wastelen Timur benar-benar seperti desa-pedesaan. Jika kakak magang kakak Long Chen tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, aku akan pergi. Gadis itu membungkuk sedikit. Ah, bolehkah aku menanyakan namamu? Tanya Long Chen. Saya Bai Ling. Petik 2. Bai Ling, itu adalah nama yang umum, dan sama dengan Bai Ling yang dia temui di Sekte Huayun. Dia telah mendengar bahwa dia terus meningkat bersama Zheng Wenlong, dan dia sekarang adalah istrinya. Dia tidak lagi terburu-buru mengambil risiko. Baiklah, jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku. Jika ada yang berani dengan sengaja mempersulitmu, aku akan memukul kepala mereka sampai kepala mereka mulai kentut, Long Chen berjanji. Dia sengaja mengatakan ini untuk Han Yun-san. Maksudnya adalah bahwa dia bisa mendatanginya, tetapi dia tidak boleh bersikap picik dan menggertaknya. Bagaimanapun, Han Yun-san adalah seseorang dengan prestise sendiri, jadi dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menargetkan seseorang seperti Bai Ling. Bai Ling dengan penuh syukur memandang Long Chen sebelum kembali ke sisi sumber utara. Tapi jelas ada beberapa orang yang mundur saat dia lewat. Pendaftaran dilanjutkan, Long Chen terkejut melihat dua celestial peringkat lima muncul. Namun, keduanya lebih lemah dari yang lain. Long Chen memikirkannya dan menebak bahwa itu adalah hasil dari orang lain yang menuangkan sumber daya ke dalamnya. Mereka mungkin seharusnya terjebak sebagai celestial peringkat empat, tetapi telah secara paksa dinaikkan ke peringkat lima celestial. Mereka jelas tidak sekuat Zhao Zian, Yan Mo Chen, Wei Changhai, dan Han Yun-san. Tapi mereka pasti jauh lebih kuat dari peringkat empat celestial. Tidak banyak orang yang tersisa. Bos, bisakah mereka melupakanmu? Guo Ran bertanya-tanya saat dia melihat hanya beberapa lusin orang yang tersisa. Long Chen dari Iswastelen. Petik 2. Bos, biarkan mereka melihat betapa jenius surgawi sejati itu. Tunjukkan pada mereka betapa bodohnya menjadi sombong di depan anda. Teriak Guo Ran, prajurit Dragon Blood lainnya juga bersorak untuk mengantisipasi. Long Chen mengomel di dalam. Dia tahu dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mendaftarkan identitas dan rasnya, dia tiba di depan sebuah batu besar. Batu itu melepaskan cahaya lembut yang menyelimutinya, dan fluktuasi menyebar ke arah dantiannya. Bab 993. Apa, apa yang terjadi? Murid senior yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini menatap kosong ke batu itu. Setelah menunggu lama, tidak satu pun dari lima warna yang diharapkan menyala. Apakah peralatannya rusak? Tidak, itu tidak mungkin. Murid itu sekali lagi mengaktifkannya. Cahaya sekali lagi memeriksa Long Chen, membuktikan tidak ada masalah. Tapi tidak ada warna yang muncul. Sekarang, tidak hanya dia tercengang, tetapi semua orang juga. Tidak perlu terus mencoba. Saya tidak memiliki akar roh. Long Chen tersenyum pahit. Alat ini menyelidiki root ki seseorang, tetapi tanpa spirit rootnya, satu-satunya hal yang berada di posisi dantiannya adalah primal chaos bat, dan cahaya itu sepertinya tidak dapat merasakannya. Fakta bahwa primal chaos bat tidak terekspos membuat Long Chen jauh lebih nyaman. Itu adalah rahasia terbesarnya, dan dia tidak bisa mengungkapkannya apapun yang terjadi. Itu tidak mungkin. Apakah Anda pikir saya idiot? Tanpa root ki, bagaimana Anda memadatkan dantian? Tanya murid senior yang tertegun. Luoyan, pertanyaan itu tidak sesuai dengan aturan. Kami tidak bisa menanyakan hal-hal seperti itu, tegur mu king suan. Dia juga tidak begitu percaya dengan apa yang dia lihat, tetapi aturan suan tian dao sekte tidak mengizinkan mereka untuk membongkar rahasia pribadi murid. Tapi, lalu, apa yang harus saya tulis? Tanya murid senior. Dia tidak mungkin menulis, no dan tian. Jika sesepuh mengetahui itu, mereka mungkin akan menamparnya. Berkultifasi tanpa dantian? Apakah itu lelucon? Hmm, tulis saja bahwa tidak ada cara untuk mengkonfirmasi apapun, kata mu king suan. Dia juga belum pernah mendengar seseorang yang mampu berkultifasi tanpa dantian. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, Luoyan tidak akan berani menulis apapun. Dia takut akan tanggung jawab. Jadi dia baru mulai menulis begitu mu king suan mengangguk. Akibatnya, kata tidak pasti, ditulis di mana kualitas akar roh Longchen seharusnya pergi. Cih, dia bahkan tidak memiliki spirit root. Dia mungkin orang udik lain yang menyuap untuk masuk. Dia bahkan tidak berharga, ejek beberapa orang. Tanpa dantian, Longchen mungkin telah mengembangkan semacam kekuatan yang tidak ortodoks. Tapi itu adalah jalan sesat, dan pada akhirnya, dia tidak akan mendapatkan pencapaian apapun. Teteskan sedikit darah di piring. Tes berikutnya adalah untuk kepadatan darah rohnya. Ini adalah statistik penting karena akan mengatakan seberapa besar potensi yang dimilikinya. Longchen tanpa daya meneteskan setetes darah ke piring, yang sangat besar dan memiliki tanda kuno yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ketika darah Longchen mendarat di atasnya, piring itu bergetar hebat, dan raungan naga samar datang darinya. Ledakan, piring kuno itu meledak, mengejutkan semua orang. Anda, darah esensi Anda bukanlah manusia. Murka sang murid. Ah, apa yang terjadi? Tanya Longchen. Sial, aku akan jadi gila. Jika Anda tidak memiliki darah esensi manusia, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Mengamuk murid itu. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Longchen balas mengamuk. Murid itu segera ingin menangis. Melihat pelat pengujian yang hancur, air mata hampir keluar dari matanya. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Saya juga memiliki tanggung jawab untuk ini, jadi saya akan membantu Anda membayar pelat pengujian ini. Jangan merasa buruk, keluh Mu Kingsuan. Adik magang senior Kingsuan, apakah murid junior melakukan sesuatu yang salah? Tanya Longchen. Mu Kingsuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kami hanya ceroboh. Atau mungkin lebih baik mengatakan kami tidak beruntung. Biasanya, kami harus terlebih dahulu bertanya tentang darah esensi Anda, dan itu akan menghindari situasi canggung seperti ini. Pelat pengujian ini hanya untuk menguji darah roh manusia, dan menolak darah ras lain. Ada kemungkinan akan meledak, tetapi biasanya, pelat pengujian akan menunjukkan tanda-tanda penolakan terlebih dahulu, dan kami akan menghentikan pengujian agar tidak meledak. Tapi kali ini, itu langsung meledak. Selanjutnya, menurut aturan sekte, jika terjadi sesuatu pada peralatan karena kelalaian kami, penguji yang bertanggung jawab harus membayar harganya. Petik 2. Ah, maaf, kata Longchen. Tidak heran jika muridnya terlihat seperti istrinya baru saja meninggal. Dia mungkin akan bangkrut untuk waktu yang lama. Longchen telah dengan jelas melihat murid Raskuno menggunakan pelat pengujian ini tanpa menimbulkan masalah, jadi dia merasa dia akan baik-baik saja juga. Namun pada kenyataannya, para ahli Ras Purba juga mengandung darah Ras Manusia. Darah mereka istimewa, tetapi pelat pengujian tidak menolak mereka. Penggantinya telah tiba. Hati-hati, tiba-tiba, seorang tetua muncul di udara dan mengeluarkan pelat pengujian baru. Terima kasih banyak, tetua. Kami pasti akan berhati-hati dan tidak membiarkan hal seperti itu terjadi dua kali. Mu Kingsuan dengan cepat membungkuk. Baru saja, dia telah memberitahu para atasan untuk mengirim pelat pengujian baru. Kamu seharusnya Longchen, benar. Kemari dan teteskan darah di piring uji ini. Yang ini istimewa dan saya bawakan untuk Anda, kata sesepuh. Longchen maju dan meneteskan darahnya ke atasnya. Pelat pengujian berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Sungguh energi darah esensi yang padat. Tapi mengapa tingkatannya sangat rendah? Penatua tercengang. Tingkat apa itu? Tanya Longchen. Tingkat huang rendah. Petik 2. Apa? Mata Longchen hampir keluar. Darah esensinya adalah darah esensi naga sejati. Bagaimana bisa tingkatannya begitu rendah? Ya, sungguh aneh. Energi darah esensi yang kuat seperti itu sebenarnya hanya tingkat huang yang rendah. Meskipun selalu ada beberapa kesalahan dalam peralatan apapun, kesalahan tersebut tidak mungkin sebesar ini. Darah jiwa Anda benar-benar tingkat huang yang rendah, kata Penatua. Hahaha, seperti yang diharapkan, sampah. Siapa yang tahu tempat sampah apa dia mengeluarkan setetes darah esensi. Dia mungkin bahkan tidak mengetahui apakah itu sudah kadaluarsa atau tidak sebelum memperbaikinya. Bodoh, ejek seseorang. Sebagian besar darah esensi pembudidaya diwarisi dari nenek moyang mereka. Ada juga beberapa orang yang mengubah darah esensi mereka dengan sengaja, tetapi sangat sedikit orang yang akan memperbaiki Magical Beast, Demonic Beast, atau darah esensi Swan Beast. Darah esensi manusia dapat diubah, tetapi begitu seseorang memurnikan darah esensi ras lain, tidak ada cara untuk mengubahnya lagi. Itu akan menjadi darah roh permanen mereka yang baru. Jadi kecuali itu benar-benar kelas puncak, tidak ada yang akan memurnikan darah esensi binatang. Selain itu, melakukan itu sangat berbahaya. Untuk Longchen memiliki darah esensi tingkat rendah, mayoritas mengira dia ditakdirkan untuk sisa hidupnya. Kedaluwarsa. Longchen tiba-tiba menyadari apa masalahnya. Plat pengujian menguji kepadatan darah roh seseorang, bukan energinya. Mereka memiliki konsep yang berbeda. Darah naga yang mengalir melalui nadinya berasal dari skala naga yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah kehilangan banyak energi, sampai satu-satunya yang tersisa adalah jejak. Hanya jejak. Jejak itu sudah cukup untuk membuatnya hampir meledak, namun, jumlahnya tidak banyak, jadi alat pengujian menilai itu sebagai level terendah. Dibandingkan dengan jumlah darah esensi yang dimiliki naga sejati, jejak kecil ini benar-benar tidak terlalu padat. Melihat para idiot yang mencibir padanya, Longchen berpikir bahwa mereka akan berperilaku jauh lebih baik setelah dia menamparkan mereka beberapa kali. Tes ini benar-benar membuat Longchen semakin percaya diri. Dengan darah naga yang sangat tipis, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Setelah dia mendapatkan skala terbalik naga biru, Longchen sangat bersemangat tentang itu, tetapi juga khawatir. Skala naga biru akan mengandung darah esensi yang lebih murni, dan tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa memurnikannya. Jika dia terburu-buru mencoba, dia akan langsung meledak. Longchen, jangan khawatir. Beberapa statistik tidak cukup untuk menentukan potensi seseorang. Lanjutkan ke ujian berikutnya, kata Mu King Suan, berpikir bahwa kepercayaan dirinya telah terpukul karena ekspresinya yang hilang. Longchen tersenyum sedikit dan mengangguk. Kakak perempuan magang senior ini cukup baik, perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan para idiot di luar. Dia terus maju. Tes selanjutnya adalah gerbang. Dia telah melihat orang lain melewatinya, tetapi tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas peralatan ini, dan dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Dia baru saja lewat ketika gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari gerbang. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan ekspresi Mu King Suan menjadi gembira. Tapi ekspresi gembira itu dengan cepat menjadi keheranan, karena setelah Rune gerbang menyala, mereka menjadi gelap lagi. Hanya empat Rune yang muncul. Melihat empat Rune itu, kebanyakan orang tersesat. Karakter tersebut bukanlah karakter abadi, juga bukan karakter era saat ini. Apa yang sedang terjadi? Dari semua orang yang hadir, hanya Mu King Suan yang memiliki otoritas untuk mengetahui apa arti Rune itu, tulang roh telah dihilangkan. Kebanyakan orang tidak memiliki tulang roh. Mereka yang memiliki tulang roh bahkan lebih langka daripada para jenius dengan varian akar roh, karena itu terkait dengan rahasia menjadi dewa atau abadi. Namun, Rune gerbang mengatakan bahwa Long Chen pernah memiliki tulang roh, tetapi sekarang sudah hilang. Mu King Suan bingung. Memikirkan keanehan dengan akar roh dan darah roh, dia memikirkan banyak hal yang tidak berani dia pikirkan sebelumnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Long Chen tidak menyadari bahwa rahasia tulang roh yang digali sudah terungkap. Dia melanjutkan ke tes berikutnya. Energi api, tingkat surga rendah. Petik 2. Ketika Long Chen berjalan ke atas panggung, naga api dilengannya tanpa sadar melepaskan fluktuasi. Long Chen dikejutkan oleh instrumen pengujian ini. Dia tidak dapat menyembunyikan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Tunder Force, tingkat surga yang tinggi. Petik 2. Kekuatan spiritual, tingkat surga rendah. Petik 2. Melihat ketiga statistik itu, semua orang diam. Bahkan Mu King Suan tidak dapat mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Tiga dari atributnya telah mencapai tingkat surga. Mustahil. Semua orang tercengang. Ketika Long Chen dan yang lainnya menyelesaikan pendaftaran lengkap, Mu King Suan pergi dengan semua pendaftaran. Bap 994 banding 994. Tidak ada akar roh, darah roh dari asalnya yang tidak diketahui, dan tulang roh yang telah digali. Namun, dia memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat, dan mampu mengendalikan api bumi dan petir kesusahan. Selanjutnya, kekuatan gunturnya telah mencapai tingkat surga yang tinggi. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Petik 2. Di dalam salah satu istana sekte Suantian Dao, seorang penatua kurus dengan hati-hati melihat ke piring giyok yang ditawarkan Mu King Suan kepadanya. Ada lebih dari 10 sesepuh yang hadir juga, semuanya serius. Mereka mengerutkan kening, tidak mampu menjelaskan ini. Tanpa spirit root atau dantian, masih mungkin untuk memeliharaki spiritual dalam 360 titik akupuntur tubuh. Setelah diaktifkan, titik akupuntur dapat menggantikan dantian untuk menyimpan yuan spiritual. Namun, proses ini membutuhkan ahli yang sangat kuat untuk menghabiskan waktu dan perhatian yang tak terhitung jumlahnya pada Anda untuk memperbaiki seluruh tubuh Anda. Tampaknya tidak ada eksistensi seperti itu di Wastelen Timur. Lebih jauh lagi, bahkan dalam kasus ini, seseorang tidak akan memiliki banyak bakat atau kemampuan kultivasi, kata salah satu dari mereka. Tetua kurus pertama bertanya, Li Changfeng, kamu satu-satunya yang berhubungan dengan Longchen ini. Apakah Anda punya pendapat? Petik 2. Li Changfeng adalah orang yang pergi ke Wastelen Timur untuk menangani masalah Longchen. Pada akhirnya, dia dipaksa untuk menangkap Lu Minghan dan membawanya pergi. Melapor ke Hallmaster, bawahan Anda tidak kompeten dan tidak punya kesempatan untuk berbicara banyak dengannya. Tapi balai penegakan hukum, kata Li Changfeng. Elder kurus ini adalah pemimpin Elder Hall dan disebut Elder Hallmaster. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini bukan salahmu. Beberapa tahun terakhir, tangan dan kaki balai penegakan hukum telah meregang lebih jauh dari sebelumnya, dan mereka bahkan mulai melanggar masalah balai penatua kita. Dengan langsung menangkapnya dan membawanya kembali, Anda telah menyebabkan balai penegakan hukum kehilangan muka, tapi itu bukan hal yang buruk. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas itu, jadi bicarakan lebih banyak tentang Longchen. Petik 2. Li Changfeng terdiam sesaat sebelum dengan hati-hati berkata, saya menyelidikinya. Dia berasal dari keluarga miskin, dan seharusnya mendapatkan kesempatan untuk tiba-tiba melambung seperti bintang jatuh. Dia cerdas tetapi dengan tegas membunuh orang dan berani menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia memperlakukan kematian dengan acuh tak acuh, tapi dia memperlakukan orang-orang di sisinya dengan sangat baik dengan ketulusan mutlak. Dia memiliki banyak karisma. Melihat masa lalunya, dia seharusnya mendapatkan banyak kesempatan keberuntungan dan menyembunyikan banyak rahasia. Itulah mengapa Lu Minghan masih sembarangan menyerangnya. Akibatnya, sementara penjaga Lu Minghan turun, Longchen menyebabkan dia kalah dalam pertempuran singkat mereka. Selanjutnya, di depan murid tanah air timur yang tak terhitung jumlahnya, dia mencoba untuk secara paksa menekan Longchen. Itu menyebabkan dampak yang mengkhawatirkan, dan itulah mengapa saya tidak punya pilihan selain menangkapnya. Petik 2. Master Hall mengangguk. Semua jenius memiliki keberuntungan karma dan didukung oleh Tao Surgawi. Tapi Longchen ini bukanlah Celestial. Itu aneh. Menurut alasan, kita harus memberinya perlakuan khusus dan mendukungnya, tetapi menurut aturan sekte, sepertinya dia belum memenuhi persyaratan. Itu menempatkan kami pada posisi yang sulit. Meskipun Longchen belum bergabung dengan sekte Suantian Dao, jika keputusan kita ini akhirnya berdampak pada kehidupan murid kita, kita akan melakukan dosa. Petik 2. The Elder Hall bertugas menemukan dan membesarkan para jenius. Mereka adalah departemen dengan otoritas terbesar di Suantian Dao sekte, itulah sebabnya semua sesepuh mereka memiliki integritas dan keterampilan. Mereka menangani berbagai hal dengan hati-hati dan cermat. Apakah itu kekuatan spiritual Longchen, energi api, atau kekuatan petir, salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuatnya menjadi murid elit khusus yang akan menerima perawatan yang luar biasa. Tapi dia tidak memiliki darah roh atau akar roh, yang tidak sesuai dengan aturan. Dia seperti gedung pencakar langit yang tidak memiliki fondasi dan bisa runtuh kapan saja. Akar roh dan darah roh adalah dasar untuk seorang kultifator. Jangan sengaja membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi Longchen, dan jangan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Biarkan semuanya datang secara alami. Masalah ini dibatasi hanya untuk orang-orang di dalam ruangan ini dan tidak untuk disebarkan. Petik 2 Suara tua tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Itu seperti suara surgawi yang menembus ke inti hati mereka, dan semua orang buru-buru melompat. Semua orang, termasuk Master Hall, berlutut di tanah. Dimengerti, Patriarch. Setelah itu, suara itu tidak berkata apa-apa lagi, dan baru kemudian semua orang perlahan bangkit. Mu Kingsuan benar-benar pucat karena suara itu sangat mengguncangnya. Di depan suara itu, dia merasa dirinya sama sekali tidak penting. Saya tidak berharap masalah ini mengganggu Patriarch. Kemudian biarkan Longchen melalui sekte secara alami. Tampaknya sang Patriarch telah lama merasakannya dan kita tidak perlu khawatir. Kingsuan, kembali. Ingatlah untuk tidak menyebutkan hal ini kepada siapapun, kata Master Aula. Ya, murid mengerti. Mu Kingsuan membungkuk dan pergi. Begitu dia pergi, seorang penatua menghela nafas. Tuan Balai, Longchen ini memiliki konflik dengan Balai Penegakan Hukum. Bukankah kita harus? Petik 2 Master Hall menggelengkan kepalanya. Perintah Patriarch telah tiba. Kami tidak perlu khawatir. Kita bisa mengurus urusan kita sendiri. Petik 2 Keesokan harinya setelah pendaftaran, semua murid dikumpulkan sekali lagi. Tetapi Mengki dan Yuezifeng juga telah dibawa pergi karena mereka tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan ini. Mereka menjalani ujian khusus mereka sendiri. Satu-satunya murid senior yang hadir sekarang adalah Mu Kingsuan. Dia mengumumkan, pendaftarannya sudah selesai, jadi apakah kamu bisa berjalan melalui gerbang Sekte Suantian Dao atau tidak, itu terserah kamu. Aku yakin kalian semua jelas tentang beberapa tabu dalam persidangan, jadi aku tidak akan membuang terlalu banyak kata. Yang akan saya katakan adalah bahwa tempat ini berjarak sekitar 3 juta mil dari Sekte Suantian Dao. Ujiannya adalah untuk melintasi 3 juta mil ini. Petik 2 3 juta mil Semua orang dikejutkan oleh jarak yang sangat jauh ini. Mengabaikan keterkejutan mereka, Mu Kingsuan melanjutkan, dilarang terbang di wilayah ini, dan ada formasi khusus yang hadir untuk memastikannya. Selain melompat di udara, Anda tidak akan dapat melakukan apapun. Anda harus mengandalkan kedua kaki Anda, tetapi jangan mengeluh. Pemandangannya mempesona, seperti lukisan yang dipenuhi dengan perbukitan yang indah, air yang jernih, dan fauna yang tumbuh subur. Ini hampir seperti mimpi. Ya, begitulah murid senior saya menjelaskannya kepada saya saat itu. Apakah deskripsi ini tepat adalah sesuatu yang akan Anda alami secara pribadi? Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ujian untuk menjadi murid Sekte Luar dimulai sekarang. Saudara laki-laki, saudara perempuan junior, saya berharap Anda beruntung. Petik 2 Longchen tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam seolah-olah dia jatuh ke jurang maut. Ruang di sekitarnya benar-benar berubah, dan dia menemukan dirinya di tepi sungai pegunungan. Mu King Suan telah menghilang, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Longchen dengan tergesa-gesa melihat sekeliling, hanya melihat beberapa sosok yang terisolasi juga memperhatikan sekeliling mereka. Jelas mereka semua telah diangkut dalam sebuah formasi. Meskipun tempat ini bukan inti dari Sekte Suantian Dao, hanya wilayah luar ini yang diperlakukan penting oleh Dao Sekte. Segala sesuatu yang terjadi di wilayah ini akan terlihat jelas oleh sekte tersebut. Inilah yang dimaksud dengan memiliki yayasan. Wilayah luar ini praktis tidak terbatas. Ada ikan berenang di air dan burung terbang di langit. Longchen menguap dan meregangkan pinggangnya, merasa segar. Dia merasakan hal yang sama seperti saat pertama kali bergabung dengan biara Suantian. Saat itu, dia baru saja menjadi pendatang baru kondensasi darah. Sekarang dia telah menginjakan kaki di lapangan permainan para jenius surgawi, dataran tengah. Dari satu dunia, dia melangkah ke dunia lain. Hari ini semuanya dimulai lagi, tetapi tidak lagi sama. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia melanjutkan ke depan. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh mil, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Membentuk segel tangan, kekuatan spiritualnya meletus. Istirahat. Setelah teriakan pelannya, pemandangan berubah. Dia tidak lagi berjalan di atas rerumputan yang menghijau, tetapi sungai kecil. Air mengalir melewati kakinya. Touch. Penipu apa? Hancurkan lagi. Petik dua. Kekuatan spiritual Long Chen meletus lagi. Dia muncul di gurun dengan terik matahari. Betapa tak henti-hentinya. Break. 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 Petik dua. Kekuatan spiritual Long Chen meletus berulang kali. Dia menyadari bahwa dia berada dalam formasi ilusi, dan formasi ini sangat tidak bermoral. Itu sebenarnya memiliki beberapa lapisan, membuatnya jadi orang tidak bisa membedakan ilusi dari kenyataan. Seperti yang dikatakan Mu Qing Suan, itu seperti mimpi. Jika seseorang tersesat dalam formasi ilusi, mereka hanya akan terus berkeliaran, tidak pernah bisa mencapai sekte Suan Tian Dao. Aspek terbesar dari formasi ini adalah kemampuannya untuk tumpang tindih dengan realitas dan ilusi. Setelah berjalan sebentar, ilusi itu mungkin memudar, dan kemudian setelah berjalan lagi, ilusi itu mungkin muncul kembali tanpa Anda sadari. Orang Gu Yang itu mungkin akan menemui ajalnya. Semoga kepalanya cukup cerah untuk menerangi dunia sehingga orang lain dapat menemukannya. Jika tidak, dia hanya akan berkeliaran. Long Chen berdoa untuknya. Idiot spiritual itu pasti akan terjebak di sini jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah melakukan perjalanan sedikit lagi, Long Chen tiba-tiba melihat seorang pria dengan belati dimasukkan ke bahunya. Dia menyadari bahwa dia menggunakan rasa sakit untuk menjaga dirinya terlepas dari ilusi. Begitu tersesat di dalam formasi ilusi ini, Indra seseorang akan menjadi lebih lambat, dan rasa sakit akan memudar. Orang ini cukup pintar. Begitu rasa sakit itu memudar, dia akan menyadari bahwa dia berada dalam ilusi. Long Chen tidak perlu melakukannya. Karena dia tahu ini adalah formasi ilusi, dia tidak akan jatuh untuk kedua kalinya. Long Chen melihat beberapa orang berkeliaran dengan mata tertutup, dan dia tahu mereka harus tersesat dalam formasi. Sial, ini pasti cabul legendaris. Petik 2 Long Chen tiba-tiba melihat seorang pria berdiri tak bergerak, cahaya bejat di matanya. Tangannya terulur, dan pada saat ini, seorang wanita dengan mata tertutup berjalan mendekat, mengirimkan bagian lembutnya tepat ke tangannya. Dia menjerit kaget dan langsung terbangun dari ilusi. Pria itu juga menjerit kaget, tapi entah kenapa, teriakan itu terdengar sangat mesum. Bertingkah seperti dia telah terbangun dari ilusi, pria itu buru-buru meminta maaf kepada wanita itu. Jika bukan karena tangisannya yang kaget, dia mungkin akan selamanya tersesat dalam ilusi. Wanita itu mempercayainya, benar-benar merah, dia pergi. Setelah melihatnya pergi, pria itu sangat mencium tangannya dan membuat dua gerakan meraba-raba dengan mereka, seolah-olah menghidupkan kembali perasaan indah itu. Ini adalah pilihan, seperti yang diharapkan, ada banyak jenis jenius, kata Long Chen dengan pujian. Haruskah saya mencobanya? Long Chen agak tertarik, tapi kemudian melirik piring giyok di pinggangnya, dia terbangun dari fantasi itu. Dia dengan sungguh-sungguh melanjutkan perjalanannya. Long Chen, akhirnya aku menemukanmu. Aku sudah bilang aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Petik 2 Tiba-tiba, teriakan terdengar. Di atas pohon, Han Yun San dengan dingin memandang rendah Long Chen. Bab 995 Orang ini adalah jenius top sumber utara, Han Yun San. Melompat turun dari pohon, dia memelototi Long Chen dengan sinis. Aku sudah mencarimu selama tiga hari. Langit memiliki mata dan akhirnya biarkan aku menemukanmu. Long Chen, aku akan membuatmu menjalani hidup lebih buruk dari kematian untuk menghapus kebencian di hatiku. Petik 2 Melihat Han Yun San, yang matanya tampak seperti akan menyemburkan api, ekspresi menyedihkan muncul di wajah Long Chen. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Melihatmu, aku teringat pada para idiot yang kubunuh sebelumnya. Bagaimana wajahmu cukup tebal untuk mengejar Yezikyu dengan tingkah laku sepertimu? Apakah kamu tidak menyadari jenis sampah apa kamu ini? Petik 2 Omong kosong apa, apakah itu bakat atau basis kultivasi, bukankah aku seratus kali lebih kuat darimu? Dan dalam hal status, saya seribu kali lebih baik. Mengapa dia hanya menyukaimu dan tidak akan memberiku kesempatan? Raung Han Yun San Biarkan saja, hanya dengan melihat matamu, aku bisa melihat kamu hanyalah anak kecil. Aku sudah bosan dengan pose cemburu seperti ini di masa mudaku. Karena kecerdasan Anda yang rendah, saya tidak peduli untuk berdebat dengan Anda. Pergilah daripada menjadi anjing yang menghalangi jalan, kata Long Chen. Awalnya, Long Chen benar-benar marah atas provokasi Han Yun San. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa meskipun bakat Han Yun San tinggi, dia hanyalah bunga rumah kaca yang dimanjakan. Dia terbiasa menganggap dirinya luar biasa, berpikir dunia harus menjadi miliknya, seolah-olah semua orang hanya hidup untuknya. Kemungkinan besar, seluruh hidupnya berjalan mulus. Tapi dia menemui kemunduran terbesarnya saat mengejar Yezikyu. Alih-alih menerima bantuannya, dia diusir dari sektenya. Itu berdampak besar padanya. Yang benar adalah bahwa sebagian besar alasan dia bergabung dengan sekte Suantian Dao adalah karena Long Chen. Dia ingin menginjak-injak Long Chen untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia ribuan kali lebih baik darinya, dan hanya Yezikyu yang buta. Bodoh! Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Penghinaan yang Yezikyu berikan padaku semuanya akan dikembalikan kepadamu hari ini. Selanjutnya, jika kita berdua berakhir di sekte Suantian Dao, jangan berpikir tentang pencapaian apapun. Aku akan selamanya menekanmu, Ezek Han Yun San, mengabaikan peringatan Long Chen. Dia jelas sangat marah. Raungannya sangat keras sehingga siapapun yang berada dalam jarak ribuan mil dapat mendengarnya. Bahkan ada beberapa murid yang terjebak dalam ilusi yang terbangun. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Jika Anda ingin menjadi musuh saya, Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik, saran Long Chen. Dia tidak pernah menyukai anak manja. Dia tidak menyukai orang-orang seperti itu, tetapi dia merasa berurusan dengan mereka dengan serius seperti menggertak idiot. Memenangkan pertempuran yang tidak adil tidak memiliki kemuliaan untuk itu. Kamu pikir kamu cocok menjadi musuhku. Saya mengatakan bahwa saya akan menghancurkan Anda seperti anjing. Kecuali jika kamu mati, kamu akan dihancurkan sepanjang waktu, Ezek Han Yun San. Baik, sepertinya kamu yakin, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ayo, biarkan saya melihat seberapa banyak keterampilan yang Anda miliki. Saya menantikan seseorang di alam yang sama menghancurkan saya, kata Long Chen. Di alam yang sama, seseorang yang bisa menghancurkannya belum lahir. Bodoh, Anda tidak memiliki akar roh, dan darah roh Anda adalah sampah. Apakah menurut Anda keberuntungan anjing Anda yang memungkinkan Anda secara ajaib mengontrol energi api dan kekuatan petir akan membuat Anda tak tertandingi? He he, energi es saya menghususkan diri dalam membatasi energi api dan petir Anda. Hahaha, bahkan langit meremehkanmu dan ingin aku menyingkirkanmu. Sampah, kamu. Oh. Long Chen akhirnya tidak tahan lagi dan mengirimkan tamparan ke wajah Han Yun San. Keduanya begitu dekat sehingga Han Yun San bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dikirim terbang. Anda benar-benar memiliki banyak omong kosong yang disimpan. Apakah kita bertengkar atau tidak? Tanya Long Chen tidak sabar. Kamu, kamu berani memukulku. Aku akan, gram Han Yun San. Oh, apakah kamu bodoh? Bagaimana keberuntunganku begitu buruk sehingga aku bertemu dengan orang idiot sepertimu? Petik 2. Sekarang Long Chen benar-benar marah. Bagaimana surga menciptakan seseorang yang begitu bodoh? Orang ini ingin menghancurkannya, tapi rupanya dia tidak seharusnya memukulnya. Selanjutnya, melihat ekspresinya yang marah, itu seperti Long Chen telah melakukan semacam kejahatan penuh kebencian seperti mengeksekusi semua kerabatnya. Long Chen menamparnya beberapa kali lagi, membuat jumlah tamparannya empat. Hidung Han Yun San berdarah, dan mulutnya terbuka. Hal yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah kecepatan reaksinya terlalu lambat. Ketika dia ditampar, dia bahkan tidak mengedarkan yuan spiritualnya untuk membela. Jika Long Chen ingin membunuhnya, dia hanya perlu meningkatkan kekuatannya sedikitpun. Pengalaman bertempurnya pada dasarnya nol. Mati, ki es sejati, segel es langit dan bumi. Petik 2. Han Yun San tidak bereaksi pada awalnya setelah ditampar. Hanya setelah beberapa saat dia pulih dari keterkejutannya dan mengaum dengan marah. Rune 5 warna memenuhi dunia. Udara bergetar, dan yang paling menakutkan dari semuanya, Rune itu seperti bunga es. Ketika mereka muncul, seluruh dunia seperti terbungkus es. Bunga dan pepohonan membeku, diubah menjadi patung es. Long Chen bisa merasakan bahwa dia juga terbungkus es. Es yang terbentuk di atasnya memiliki Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalamnya. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat melarikan diri. Sementara pertarungan mereka pecah, di dalam Elder Hall, ada ribuan ahli yang berkumpul. Masing-masing dari mereka memegang disformasi dan memperhatikannya. Disformasi memiliki titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah murid-murid dalam persidangan. Para ahli ini bertugas menjaga mereka. Ada terlalu banyak murid dalam persidangan. Ribuan sesepuh sibuk berjaga, memastikan tidak ada murid yang melanggar aturan. Orang-orang bertengkar lagi, kata seorang tetua. Angka, tanya kepala balai. 9.527 dan 12.580. Petik 2. Mereka tampaknya adalah dua murid yang cukup kuat. Saya memiliki beberapa ingatan tentang mereka. Master Hall sedikit mengernyit. 9.527 adalah Han Yun San, dan 12.580 adalah Long Chen, jawab Mu King Suan. Dia juga ada di Elder Hall, mengawasi semuanya. Oh, kalau begitu kita harus memperhatikan dengan ama. Beralihlah ke pertarungan mereka, kata Master Hall dengan bersemangat. Sebuah layar di depan istana berubah, memperlihatkan dua sosok yang saling berhadapan. Ekspresi Han Yun San berubah saat dia mengutuk Long Chen. Melihat itu, para sesepuh menggelengkan kepala. Seseorang menghela nafas, temperamen orang ini tidak sabar, dan dia kurang kendali. Dia memiliki sedikit pengalaman. Bakat bagus seperti itu sia-sia. Petik 2. Melihat perilaku Han Yun San yang tidak dewasa membuat mereka kecewa. Semakin tinggi basis kultifasi Anda, semakin besar persyaratan untuk ranah mental dan pemahaman seseorang. Cara Han Yun San ini tidak terduga. Kudengar orang ini berasal dari keluarga kuno berstatus sangat tinggi di North Rensos. Dia tampaknya adalah cucu majikan keluarga Han saat ini. Keluarga Han benar-benar bodoh untuk menyayanginya seperti ini. Mereka mengubah seorang jenius menjadi ini, desah seseorang. Menurutmu siapa yang akan menang, Long Chen atau Han Yun San? Tanya seorang penatua. Meskipun mereka semua adalah sesepuh, mereka juga memiliki aspek kekanak-kanakan. Mereka suka menebak-nebak seperti ini. Apakah kalian akan bertaruh lagi? Tetua Sun? Untuk berani bertaruh di depan guru Aula, Anda menjadi semakin berani, kata tetua lainnya sambil tertawa. Tidak apa-apa selama kamu mengizinkan aku berpartisipasi juga. Bahkan Master Hall ikut bergabung. Betulkah? Bagus. Aku akan menangani taruhannya. Seru penatua Sun itu. Baiklah. Kalau begitu aku bertaruh sepuluh ribu poin pada Long Chen. Mu King Suan adalah yang pertama bertaruh. Aku akan bertaruh satu juta, kata Master Hall. Tetua Sun segera menjadi sedih. Sepertinya gedung judi saya harus menyatakan bangkrut. Petik dua. Semuanya tertawa. Suasana di Elder Hall sangat santai dan harmonis. Master Hall juga ramah. Ah, mereka bertengkar, teriak seseorang. Tapi ekspresi orang dengan cepat menjadi aneh. Penatua Sun merayakan, Untung saya menyatakan kebangkrutan begitu cepat. Atau saya tidak akan mendapat untung bahkan jika diberi waktu seribu tahun. Petik dua. Han Yun San itu benar-benar tidak berguna. Setelah ditampar berkali-kali, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan. Melihat dia dipukuli seperti anak kecil oleh Long Chen, para tetua tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu memperhatikan? Meskipun itu hanya tamparan wajah, kecepatan, sudut, kekuatan, dan kontrol Long Chen semuanya sempurna. Dan sama sekali tidak ada tanda sebelum dia menyerang. Gerakannya sangat alami dan sempurna sehingga jelas bahwa itu adalah gerakan yang dia lakukan ratusan dan ribuan kali, puji seorang penatua. Li Chang Feng berkata, Long Chen adalah seorang ahli sejati. Semua yang dia miliki, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang luar tidak bisa membayangkan harga yang harus dia bayar. Pengalaman bertempurnya berada pada level yang sama sekali berbeda dari Han Yun San. Petik dua. Semua orang mengangguk. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, Long Chen bisa mengambil nyawa Han Yun San dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, sekarang dia telah dibesarkan ke kondisinya saat ini, dia tidak berguna. Han Yun San benar-benar kelas puncak. Jika dia tidak memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang kuat, mengapa dia begitu dekat dengan lawannya? Dan dia bahkan berulang kali mengatakan dia akan menghancurkan lawannya seperti anjing. Berapa banyak obat yang perlu dia minum untuk menyembuhkan penyakit ini? Han Yun San akhirnya melepaskan kekuatannya. Sekarang harus ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik dua. Han Yun San berhasil membungkus Long Chen dalam es. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat Long Chen terperangkap dan tidak bisa lepas dari kunci esnya, Han Yun San tersenyum dengan arogan. Tapi begitu dia tersenyum, luka di mulutnya terbuka kembali dan dia merasakan semburan rasa sakit. Kamu membuang Long Chen, aku akan. Tiba-tiba, cincin surgawi 3000 meter muncul, dan es yang menutupi tubuh Long Chen pecah. Oh! Setelah memecahkan es, Long Chen sekali lagi menamparkan wajah Han Yun San. Pada saat yang sama, sebuah kaki menendang selangkangan Han Yun San, menyebabkan dia menjerit menyedihkan. Sial, aku benar-benar tidak bisa menangani posismu. Long Chen memukul hidung Han Yun San, dan Han Yun San pingsan. Bab 996 banding 996. Kamu jelas tidak memiliki kekuatan, tapi kamu masih mencoba untuk menjadi seorang yang sulit dipercaya. Apakah Anda mencoba mengganggu saya? Long Chen menjambak rambut Han Yun San, menyeretnya seperti anjing mati. Long Chen mengutuk saat dia berjalan. Awalnya, dia berpikir untuk mengalami kekuatan Celestial Peringkat 5, yang merupakan satu-satunya alasan dia membiarkan dirinya terbungkus dalam es. Kemudian dia ingin melihat serangan ahli es. Tapi si idiot ini benar-benar mengira dia bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan ini dan mulai menjadi penipu lagi. Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia bertahan lebih lama lagi, dia akan menjadi gila. Long Chen memiliki pengalaman yang luas, dan dia telah melihat semua jenis orang. Tetapi keberadaan Han Yun San menyebabkan dia menghela nafas dengan takjub betapa luasnya dunia ini. Benar-benar ada berbagai macam keajaiban. Dia telah kehilangan minat untuk bertukar pukulan dengan idiot ini, dan dia khawatir akan membunuhnya secara tidak sengaja dalam amarahnya. Itu tidak akan sia-sia. Saat Long Chen menyeretnya, beberapa orang melihat mereka. Awalnya, mereka memandangnya dengan jijik, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang yang dia seret adalah Han Yun San, rahang mereka hampir menyentuh tanah. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Oh, sebenarnya ada banteng sisik Iron Hon. Petik 2 Saat Long Chen maju, dia melihat Magical Beast meminum air dari sungai. Itu adalah Magical Beast peringkat ketiga. Itu belum matang, dan begitu dia melihat Long Chen, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi Long Chen membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Hei hei, anak kecil, jangan terburu-buru. Kakakmu akan mengirimimu hadiah, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen mencopot Han Yun San dari semua yang dia miliki dan menggunakan rambutnya untuk mengikatnya ke ekor banteng sisik besi. Dia kemudian mengikat tangannya sehingga dia tidak bisa membentuk segel tangan. Kemudian memikirkannya, dia mengeluarkan rangkaian panjang petasan yang dia miliki di ruang kekacauan utama. Ini adalah kenang-kenangan dari Phoenix Cry Empire. Ketika dia meninggalkan Phoenix Cry, dia khawatir akan kehilangan rumah, jadi dia telah membeli banyak produk lokal sebelum pergi. Salah satunya adalah petasan ini. Saat itu, dia sangat kaya dan telah membeli yang berkualitas tinggi. Dan dengan kualitas tertinggi, yang dia maksud adalah jenis yang paling berisik. Setelah membungkus petasan di sekitar pinggang dan kaki Han Yun San beberapa kali, masih ada beberapa kaki tersisa. Saudaraku, bangun, ayo mainkan permainan yang mie. Longchen menepuk wajah Han Yun San. Kekuatan spiritualnya secara paksa membangunkannya. Kamu, Longchen, kamu memintanya. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Raung Han Yun San begitu dia menyadari keadaannya saat ini. Sial, penyakitmu masih belum sembuh. Waktunya minum obat. Longchen melihat sekeliling dan melihat tumpukan barang yang bagus dan hangat. Itu adalah hadiah segar dari Iron Hon Skalet Bull. Kamu suka mengatakan omong kosong, jadi aku sudah menyiapkan beberapa makanan lesat untukmu, kata Longchen, membuka mulut Han Yun San dan memasukkan kelesatannya. Han Yun San berjuang habis-habisan, tetapi yuan spiritualnya disegel oleh Longchen. Dia tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan dengan upaya Longchen, seluruh mulutnya menjadi penuh omong kosong. Longchen masih belum puas, dan mengeluarkan kelelawar, dia memasukkannya ke dalam mulut Han Yun San, dan kemudian mendorong, mendorong, dan mendorong lagi sampai perut Han Yun San membengkak. Hanya ketika dia akhirnya tidak bisa mendorong lagi, dia berhenti. Pergi ke sungai dan mencuci tangannya, dia melihat ke arah Han Yun San yang marah. Pembuluh darah di dahinya menonjol, tetapi sekarang dia tidak dapat mengancam atau mengutuk Longchen. Karena kamu suka ngomong-ngomong, aku bantu kamu tetap kenyang. Dengan begitu, saat Anda mulai membohongi orang lain, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya bisa banyak membantumu. Setelah mengatakan itu, Longchen menendang Iron Hon Skalet Bull, membangunkannya dari tidurnya. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, suara ledakan mulai terngiang di belakang pantatnya, membuatnya takut keluar dari pikirannya. Ini segera dibebankan, mengabaikan fakta bahwa itu menyeret Han Yun San di belakangnya. Hutan yang awalnya damai segera menjadi hidup saat petasan meledak, dan banteng bersisik Iron Hon yang ketakutan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Apa itu? Apakah itu manusia yang diikat ke ekornya? Eh iya, dia tidak memakai baju apapun. Menyesatkan. Astaga, apakah aku buta, atau itu adalah surgawi jenius dari sumber utara, Han Yun San. Rangkaian petasan itu sangat panjang. Itu terus meledak selama setengah dari waktu yang dibutuhkan tongkat dupa. Selama waktu itu, banteng yang ketakutan itu melarikan diri jauh ke kejauhan, memungkinkan banyak orang untuk melihatnya. Orang-orang itu tidak berani mempercayai mata mereka. Murid wanita tidak berani melihat karena orang ini telanjang, jadi pria yang melihatnya dengan jelas adalah Han Yun San. Jenius surgawi satu generasi, peringkat lima celestial, keberadaan yang tak tertandingi, telah ditelanjangi dan diikat ke ekor banteng. Adegan ini sangat mengejutkan. Melihat banteng itu lari ke kejauhan, Long Chen dengan enggan melambaikan tangannya. Saudaraku, aku akan merindukanmu. Tapi tidak apa-apa, saya percaya kita memiliki takdir dan akan segera bertemu lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen merapikan dan melanjutkan ke depan. Pada saat itu, Aula Penatua benar-benar sunyi. Mu King Xuan fokus pada pelat formasi, tidak berani melihat layar. Penatua Li Changfeng, ini adalah pemuda dewasa dan cerdas yang Anda gambarkan. Saya minta maaf, tetapi saya harus mengungkapkan keraguan saya, kata seorang Penatua sambil tertawa. Li Changfeng tidak marah. Dia tersenyum pahit, berkata, Aku juga tidak pernah mengira Long Chen sebodoh ini. Petik 2. Dengan formasi, mereka semua bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Awalnya, Li Changfeng menggambarkan Long Chen sebagai pria yang telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan sebagai hasilnya sepenuhnya menjadi dewasa. Tapi perilaku Long Chen saat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Hei hei, dia sudah berumur 20-an, tapi dia masih seperti anak kecil. Memiliki beberapa sifat kekanak-kanakan tidaklah buruk, kata seorang Penatua sambil tertawa. Baiklah, kembalilah ke fokus pada orang-orangmu sendiri. Kali ini agak mengecewakan. Jika kita tahu murid-murid kali ini akan begitu kuat, kita akan mengirim murid yang lebih kuat untuk menyambut mereka. Sekarang para murid terlalu sombong dan sulit untuk ditangani. Kami harus tegas dengan mereka, jadi tanggung jawab kami lebih berat dari sebelumnya. Kalau tidak, balai penegakan hukum akan mengkritik kita, keluh guru Aula. Ya, Master Hall, kata semua orang. The Elder Hall bertanggung jawab untuk membesarkan para jenius Suantian Dao Sekte. Misi, pelepasan sumber daya, bimbingan, semuanya ada pada mereka, yang membuat beban mereka sangat berat. Adapun balai penegakan hukum, itu juga departemennya sendiri yang bertanggung jawab atas Sekte Suantian Dao. Baik para murid dan sesepuh berada dalam ruang lingkup pengawasan mereka, memberi mereka banyak otoritas. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak murid yang bergabung dengan balai penegakan hukum, menyebabkan mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mulai mencampuri urusan balai penatua. Namun, hal-hal itu tidak secara tegas ditetapkan bahwa mereka harus ditangani oleh Aula Penatua. Aula Penatua berada dalam posisi untuk menangani mereka, dan Aula Penegakan Hukum juga sama. Misalnya, masalah di Wastelen Timur seharusnya ditangani oleh Aula Penatua. Tapi balai penegakan hukum telah secara paksa mengirim Lu Minghan dengan kedok mengawasi dan menyelidiki murid-murid di Eastern Wastelen. Karena masalah Longchen, Li Changfeng telah menekan Lu Minghan, membuat balai penegakan hukum kehilangan muka. Tetapi Lu Minghan benar-benar telah bertindak terlalu jauh dan membuat dirinya rentan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Para petinggi tidak ingin konflik Aula Penatua dan balai penegakan hukum tumbuh lebih besar, jadi kali ini, para sesepuh yang pergi untuk menyambut para murid semuanya dipilih oleh sekte melindungi paviliun. Paviliun pelindung sekte juga merupakan departemen yang kuat, mirip dengan tentara suatu negara. Mereka memiliki kekuatan terbesar di sekte Suantian Dao dan bertanggung jawab untuk melindungi sekte tersebut dan berperang. Penatua sadan yang lainnya semuanya dari paviliun pelindung sekte. Posisi mereka istimewa karena orang lain tidak berani keberatan dengan apa yang mereka lakukan. Inilah satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan. Sementara orang-orang Aula Penatua sibuk mengawasi para murid, Long Chen terus maju. Dia melihat beberapa orang di jalan, dan melihat banyak orang yang dengan mudah lolos dari formasi ilusi dan terus maju. Selain itu, mereka memiliki semua jenis metode untuk melarikan diri dari formasi ilusi, yang membuatnya memikirkan ekspresi kasar, seperti bagaimana burung memiliki caranya sendiri untuk melakukan omong kosong, setiap orang memiliki tau mereka sendiri. Tapi perjalanannya ke depan tidak terlalu damai. Itu harus digambarkan sebagai sangat hidup, karena dia melihat beberapa pertempuran. Tapi pertempuran itu seperti perkelahian antara anak-anak. Beberapa orang akan mulai menangis setelah kalah, mengatakan bahwa lawan mereka telah curang. Long Chen hampir pingsan karena menonton. Tapi kemudian memikirkannya, tebakannya adalah bahwa jalur yang benar di mana mereka berada mungkin sangat kuat dan mampu menekan jalur yang rusak. Mungkin mereka tidak memiliki musuh, menyebabkan kualitas ahli mereka menurun. Sayangnya, dia tidak menemukan satupun prajurit Dragonblood di jalan, atau bahkan seorang murid dari Eastern Wasteland. Jumlah menyedihkan dari tanah air timur telah benar-benar ditenggelamkan oleh orang-orang dari tiga wilayah lainnya. Melanjutkan hari lain, lautan kabut muncul di hadapannya. Ini bukanlah ilusi, tapi kabut sejati, jenis khusus yang menekan jiwanya, membuatnya tidak bisa menyelidiki apa yang terjadi di dalam dengan akal surgawinya. Kabut tidak berujung, dan tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Tapi pelat bioknya terus menunjukkan arah dan titik langsung menembus kabut. Ketika Long Chen pertama kali melangkah ke kabut, dia tidak dapat melihat apapun. Dia hanya bisa merasakan secara samar ke arah mana dia pergi. Untungnya, pelat biok terus menunjukkan arah untuknya, jadi dia tidak akan tersesat. Saat dia maju dengan hati-hati, sikunya tiba-tiba mengenai sesuatu, dan mengulurkan tangan, dia merasakan benjolan bulat yang lembut. Teriakan kaget seorang wanita terdengar. Nakal, apakah kau tahu siapa aku? Anda ingin memanfaatkan saya? Apakah Anda percaya ketika saya mengatakan saya akan memutuskan kemampuan Anda untuk melanjutkan garis leluhur Anda? Mengamuk seorang wanita. Long Chen bahkan tidak mengerti apa yang telah dia sentuh ketika putaran kutukan menghujaninya. Mendengar kesombongannya, dia balas meraung, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan mulai menjalankan garis leluhurku sekarang? Wanita itu menjerit kaget, tidak diketahui apakah dia ketakutan atau jika orang lain menyentuhnya juga. Suaranya terdengar ratusan meter jauhnya. Tidak, ada yang salah. Ada formasi aneh di kabut ini. Saya harus bergerak dengan hati-hati. Disentuh oleh seorang wanita tidak buruk, tetapi disentuh oleh seorang pria akan buruk. Harus hati-hati. Petik 2 Long Chen mulai mengedarkan energi apinya, membentuk penghalang api di sekelilingnya. Suhu tinggi akan memungkinkan orang lain untuk merasakannya dan menghindari pertemuan sesat yang tidak disengaja. Setelah maju sedikit lebih jauh, perasaan peringatan Long Chen meledak. Sebuah tangan besar bersiul ke arah punggungnya. Kekuatan besar dibaliknya menyebabkan hati Long Chen bergetar. Bab 997 Ledakan. Tinju Long Chen membentur tangan besar. Namun, dia menemukan bahwa itu bukanlah tangan manusia, tapi tangan kayu. Begitu dia memblokirnya, serangan bersiul lain datang ke belakang kepalanya. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang lain, menggunakan jari-jarinya sebagai cakar untuk menangkapnya. Setelah menangkap tangan ini, dia menyadari bahwa pemiliknya adalah boneka kayu yang sangat halus. Detail di jari-jarinya sempurna, dan bahkan ada sidik jarinya. Meskipun itu adalah boneka kayu, itu sekeras logam, dan saat Long Chen menangkap tinjunya, ia dengan cepat mundur. Tiba-tiba, itu mengirim tendangan ke bawah ke arah bahu Long Chen. Long Chen mendengus dan juga menendang, memukul kakinya. Kali ini, Long Chen menggunakan 80% dari kekuatannya, dan dia menghancurkan kakinya. Tapi dia juga merasakan semburan rasa sakit di kakinya dan mengerutu di dalam tentang betapa sulitnya itu. Tubuh fisiknya saat ini sangat kuat, sampai pada titik di mana bahkan item harta akan sulit melukainya. Namun, menendang boneka kayu ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Luar biasa. Boneka kayu itu dengan cepat jatuh kembali setelah kakinya yang lain menendang Long Chen. Dia terkejut, karena ini tidak masuk akal. Dengan kedua kakinya di atas tanah, bagaimana dia bisa mundur? Long Chen membelah kaki satunya dan menyadari apa itu. Ada tongkat yang menopang tubuh wayang di bawah pantatnya. Harus ada beberapa mekanisme di bawah ini yang mengontrol serangannya. Bahkan ketika Long Chen menghancurkan boneka itu dan meraih tongkatnya, itu terus bergerak di sekelilingnya dengan cepat. Jadi mekanismenya diaktifkan begitu Anda berjalan ke dalam jarak tertentu di mana boneka kayu itu akan menyerang Anda dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Hehehe, total ada empat serangan, dan semuanya datang dari arah yang berbeda. Menarik. Petik 2 Dengan tangannya di atas tongkat, merasakannya bergerak, lambat laun dia memahami fungsi boneka itu. Itu benar-benar menarik. Orang yang mengaturnya telah menghitung jalur mundur orang tersebut, jadi keempat serangan ini semuanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan. Jika seseorang memblokir serangan pertama dari depan, mereka akan berasumsi bahwa musuh mereka ada di depan, dan kemudian akan mudah jatuh untuk serangan berikutnya. Tepat pada saat ini, jeritan sengsara terdengar dan sesosok terbang di dekat tubuh Long Chen. Setelah berada di kabut begitu lama, dia menjadi terbiasa dan sekarang bisa melihat sesuatu dalam beberapa meter. Dia melihat seorang pria yang bahunya telah hancur. Saat pria ini melesat melewatinya, jelas dia mungkin tidak mengerti apa yang terjadi sebelum diterbangkan oleh boneka kayu. Cedera di bahunya itu persis di mana boneka kayu itu pertama kali mencoba memukul Long Chen. Orang ini mungkin telah dipukul tanpa merasakan apapun. Tingkat persepsi spiritual terhadap bahaya ini benar-benar menakjubkan. Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Meskipun serangan boneka itu tiba-tiba, ruang di sekitarnya pada dasarnya diam. Boneka itu akan menyebabkan gangguan yang cukup besar ketika menyerang, tapi orang ini tidak bisa merasakannya. Benar-benar luar biasa. Dia yakin bahwa setiap prajurit Dragon Blood akan mampu menghindari semua serangan boneka kayu itu. Itu karena pengalaman mereka dari pertempuran hidup dan mati. Dia terus maju selama beberapa mil. Tiba-tiba, dia mendengar suara penggalian. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang mencoba mengubur bukti pembunuhan seseorang? Itu terlalu kurang ajar. Guoran, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tetapi ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah penggalian Guoran. Bos, inti dari mekanismenya ada di bawah. Saya ingin mempelajarinya, kata Guoran. Mengapa menyanyiakan usaha? Setelah lulus, Anda akan memiliki banyak hal untuk dipelajari dan diteliti. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bos, kamu tidak mengerti. Jika saya tidak mengetahuinya, saya tidak akan bisa tidur di malam hari. Ah, bos, saya mendengar bahwa Han Yun-san ditelanjangi, dan kotoran kecilnya meledak oleh petasan. Itu dilakukan oleh Mu, kan? Kata Guoran. Dingding kecilnya sangat lemah. Long Chen terkejut. Tetapi kemudian dia segera menyadari bahwa dengan yuan spiritualnya tersegel, Han Yun-san tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Adapun tongkat hidupnya, tempat itu secara alami lebih lemah. Maka itu benar-benar mungkin. Sial, kamu benar-benar tahu cara bekerja. Ketika saya mendengar berita itu, saya hampir mati karena tertawa. Si idiot itu pantas dipermainkan sampai mati, kata Guoran bersemangat. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menggali lebih banyak? Mungkin sangat dalam? Atau mungkin seseorang akan menghentikan Anda sebelum Anda sampai di sana? Jangan sia-siakan usaha. Long Chen tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang pilihan Guoran. Saya harus menggali lebih banyak. Saya tidak bisa meninggalkan masalah ini, kata Guoran. Baiklah, silakan. Saya pindah. Petik 2 Long Chen tidak mengganggunya lagi. Sebenarnya, Guoran adalah orang yang sangat bersemangat. Bakat dan hasratnya dalam menempas seni dan mekanisme tidak ada bandingannya. Karena dia telah memutuskan ini, Long Chen tidak memaksanya untuk berhenti. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tiga hari kemudian, Guoran akhirnya menggali jalan ke intinya. Tetapi yang membuatnya tercengang adalah bahwa inti bawah tanah adalah satu bagian utuh, dan dia tidak dapat membukanya untuk melihat rahasia di dalamnya. Tepat ketika dia bersiap untuk memecahkan sebagian darinya untuk melihat ke dalam, seorang penatua muncul dan dengan kasar memarahinya, memperingatkan dia untuk tidak merusak properti umum. Saat itulah Guoran pergi, hampir menangis. Tapi itu adalah sesuatu yang terjadi kemudian. Long Chen terus maju. Dia tiba-tiba melihat beberapa murid bergegas ke depan tanpa rasa waswas. Mereka sama sekali tidak takut untuk mengaktifkan mekanisme, yang mengejutkannya. Wah, ada beberapa orang pintar. Petik dua. Long Chen melihat sesuatu di tangan mereka. Tampaknya itu benih. Kadang-kadang orang-orang itu tiba-tiba berhenti dan perlahan-lahan memutar sebelum melanjutkan lari. Terkejut, Long Chen mengujinya dengan berjalan ke tempat-tempat itu. Seperti yang diharapkan, dia menghadapi serangan boneka. Itu membuatnya sedikit tertekan. Dari mana mereka memperoleh benih itu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Benih surgawi yang mampu merasakan boneka yang menyerang ada di sini. Dengan benih surgawi ini, Anda akan dapat melewati ujian ini dengan mudah, aman, cepat, dan tanpa rasa sakit. Cepat? Lihat. Hampir terjual abis. Long Chen tiba-tiba mendengar teriakan. Dia bergegas dan melihat seorang pria kurus tapi tampak lihai berteriak. Melihat Long Chen tiba, matanya berbinar. Oh, kakak magang kakak Long Chen, halo. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Apakah Anda ingin membeli benih surgawi? Saya tahu bahwa pahlawan yang tiada taraf seperti Anda tidak membutuhkan hal seperti itu, tetapi saya percaya bahwa orang-orang di sisi Anda akan membutuhkannya. Bagaimana? Apakah Anda ingin membelinya untuk orang-orang Anda? Dia bertanya. Long Chen tertawa. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Khawatir Long Chen akan menolak karena prestise, dia segera memberinya cara untuk membelinya tanpa kehilangan muka. Benih apa itu? Berapa harganya? Tanya Long Chen. Bahkan saya tidak tahu nama benih ini. Saya sendiri yang menemukan namanya, tetapi jika saya mengatakannya, saya khawatir Anda akan menertawakan saya, jadi saya tidak akan mengatakannya. Adapun harganya, saya menjualnya kepada orang lain seharga seribu batu roh kelas menengah, tidak ada tawar-menawar sama sekali. Tapi untukmu, aku hanya akan menagih delapan ratus. Bagaimana dengan itu? Dia menatap Long Chen dengan tulus. Haha, apa menurutmu aku ini idiot? Tadi, ada seseorang yang mengatakan mereka membelinya seharga seratus batu roh kelas menengah. Sampai kamu menjualnya kepadaku seharga delapan ratus, apakah kamu berani menaikkan harganya lebih? Tanya Long Chen. Ah, kakak magang senior Long Chen. Jangan marah, saya mungkin menjualnya dengan harga yang salah. Karena itu masalahnya, aku akan menghukum diriku sendiri dan memberikannya padamu hanya seharga delapan puluh, bukan 50 batu roh kelas menengah. Bagaimana menurut Anda? Katanya buru-buru. Long Chen hampir tertawa. Dia benar-benar tidak memiliki integritas. Dia datang dengan harga di tempat. Saya akan membeli satu. Long Chen sangat ingin tahu tentang apa benih ini, dan dia tidak peduli tentang harganya. Tapi dia tidak ingin orang lain memperlakukan dia sebagai sapi perah. Setelah menerima uang, orang itu senang dan dengan tergesa-gesa memberi Long Chen benih kecil. Benih itu seukuran pistachio, cangkangnya sedikit terbuka, dan ada lapisan debu di atasnya. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki kahlian. Benih dari pohon buah iblis ci dijual lusinan untuk batu roh kelas rendah, tetapi Anda menjualnya seharga 50 batu kelas menengah. Lumayan, lumayan, kata Long Chen sambil tertawa. Ekspresi orang itu segera berubah. Dia tidak menyangka Long Chen mengenali buah yang sangat tidak dikenal ini. Dia pikir dia akan menjadi musuh. Jangan panik, saya hanya memuji naluri bisnis Anda. Benih pohon di menci ini telah terinfeksi oleh bubuk Marvel Cup Campor Flower. Itu membuat benih sangat sensitif. Setiap jejak energi kayu akan membuatnya berkecambah sedikit, dan dengan begitu dimungkinkan untuk merasakan di mana boneka kayu itu berada. Tidak buruk? Tidak buruk? Puji Long Chen. Kakak magang senior Long Chen terpelajar dan dengan mudah memahami metode murid junior, katanya. Dia tidak menyangka tipuannya ini mudah dilihat. Alasan mengapa dia berani menjual ini secara terbuka adalah karena pada dasarnya tidak ada yang mengenali kedua hal itu. Yang pertama bukanlah obat yang berharga, sedangkan yang terakhir adalah barang yang sangat terabaikan. Kamu seharusnya tahu bagaimana cara mengolah pil, kan? Tanya Long Chen. Aku hanya seorang amatir yang bisa memperbaiki pil obat peringkat 4. Bakat saya terlalu rendah dalam hal itu, jadi saya tidak punya ruang lagi untuk tumbuh. Itulah mengapa saya beralih ke jalur menghasilkan uang. Saya bekerja keras untuk mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin dan menghabiskannya untuk diri saya sendiri, dan itulah satu-satunya cara saya berhasil mengacaukan jalan saya ke Central Plains, jawab pria itu. Dia tersenyum, tapi suaranya jelas agak pahit dan tidak berdaya. Pasti ada beberapa keluhan yang tidak terucapkan dalam ceritanya. Tidak ada jalan tinggi atau rendah untuk menjadi lebih kuat. Mengandalkan kecerdasan Anda sendiri untuk menghasilkan uang tidaklah memalukan. Ini jauh lebih baik daripada para idiot yang hanya membuang-buang makanan, Long Chen tertawa. Terima kasih banyak, saudara magang senior Long Chen. Pria ini tidak menyangka Long Chen akan memujinya daripada meremehkannya. Harus diketahui bahwa di matanya, Long Chen adalah jenius surgawi sejati. Dia tidak pernah mengira orang seperti itu akan memandangnya baik padanya. Siapa namamu? Tanya Long Chen. Kakak laki-laki adalah Kian Duoduo. Petik dua. Petik dua titik. Petik dua. Bukannya aku punya banyak uang, tapi nama keluarga ku Kian, dan orang tuaku berharap aku tidak perlu khawatir tentang uang, jadi mereka memberiku nama itu, jelasnya tergesa-gesa. Tidak buruk, orang yang berdiri di atas kedua kakinya sendiri semuanya layak untuk dihormati. Tetapi metode bisnis semacam ini agak kurang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tolong beri saya petunjuk, saudara magang senior, tanya Kian Duoduo dengan hormat. Long Chen melihat sekeliling, dan secara tidak sengaja melihat seseorang berjalan melewatinya, dia berteriak, anak kecil, datanglah. Bab 998 banding 998. Orang itu baru saja akan memutar sedikit lebih jauh, tetapi mendengar Long Chen memanggilnya, dia meringis dan datang. Apakah kakak magang senior butuh sesuatu? Dia bertanya. Tentu saja, melihat dahi Anda penuh dan tulang Anda tidak sejajar, saya tahu Anda pasti telah dipukul cukup lama. Eh iya, bahkan kepalamu pun bengkak. Saya memiliki benih dari dewa pohon surgawi yang dapat membuat Anda menemukan keberuntungan dan menghindari malapetaka, memungkinkan Anda untuk melewati bagian ujian ini dengan aman. Benih semacam ini adalah sesuatu yang baru saya beli dari saudara ini. Saat itu, saya menghabiskan 2000 batu roh kelas menengah, tetapi saya menemukan bahwa dengan kekuatan saya, saya tidak membutuhkan benda ini. Jadi saya ingin menukarnya. Bagaimana? Apakah kamu menginginkannya? Tanya Long Chen. Anda menjualnya kepada saya. Mendengar ini, orang itu segera melakukan beberapa perhitungan. Dia dengan cerdik berkata, benih ini sekarang bekas, jadi saya akan menawarkan paling banyak 1500. Petik 2. Tapi, bukankah itu berarti aku akan kehilangan 500? Tanya Long Chen. Mari kita lupakan tentang itu. Saya akan terus maju. Mungkin wilayah ini akan segera berakhir, kata pria itu, berpura-pura akan pergi. Baiklah, baiklah, aku akan menanggung kerugiannya. Saya akan memperlakukannya sebagai setengah menjual dan setengah memberi, kata Long Chen dengan ekspresi, sedih. Orang yang cerdik itu dengan bersemangat pergi membawa benih itu. Penampilannya seperti baru saja menghasilkan banyak uang, membuat kian duo-duo tercengang. Semua orang suka mendapatkan barang dengan harga murah. Ini tentang bagaimana Anda bisa memanfaatkannya. Meskipun ada banyak faktor lain dalam bisnis, ini jelas merupakan faktor yang sederhana. Jika Anda menambahkannya ke teknik pemasaran Anda, keuntungan Anda pasti akan berlipat ganda. Anda tidak bisa melakukan bisnis terlalu kaku, Long Chen tertawa saat dia berbalik untuk pergi. Dia sudah mengetahui asal-usul benih itu, jadi tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Saudara magang senior Long Chen, teriak kian duo-duo. Apa itu? Kian duo-duo mengatupkan giginya dan bertanya, kakak magang senior Long Chen, kamu adalah naga di antara laki-laki. Saya tidak tahu apakah Anda menganggap tinggi saudara laki-laki junior ini, tetapi saudara laki-laki muda bersedia menjadi anjing Anda, kudamu, apapun yang Anda butuhkan. Petik 2. Kamu ingin bergabung denganku, benar. Kebetulan saya membutuhkan seseorang seperti Anda yang tahu bisnis. Tapi pertama-tama, pikirkan cara untuk menghindari mandi, Long Chen tertawa, melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kian duo-duo cukup pintar, dan sepertinya dia juga punya pengalaman. Long Chen akan merasa nyaman dengan orang seperti itu yang menangani hal-hal. Jika dia memberinya kesempatan, dia akan menghargainya lebih dari yang lain. Long Chen benar-benar membutuhkan seseorang seperti dia. Sekte Suantian Dao sangat besar, dan dia akan sibuk. Dia membutuhkan seseorang untuk menangani hal-hal ini. Meskipun dia tidak peduli dengan bisnis, dia tahu uang adalah persyaratan nomor satu bagi para kultifator. Tanpa uang, tidak peduli seberapa hebat bakat Anda, Anda tetap akan mati kelaparan. Legion Darah Naga perlu tumbuh, dan mereka membutuhkan kemampuan finansial yang besar di belakang mereka. Setelah tiba di sini, dia melihat bahwa bakat semua orang hanya bisa dihitung sebagai rata-rata. Sekte manapun akan memfokuskan sumber daya mereka pada para jenius puncak, dan Long Chen tidak ingin Legion Dragon Blood menjadi tidak seimbang dan akhirnya patah. Itulah situasi yang paling ingin dia hindari. Jika mereka tidak dapat memperoleh cukup sumber daya dari sekte tersebut, maka mereka harus bersiap. Zheng Wenlong hanya bisa memberinya sedikit sumber daya, dan dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Bagaimanapun, air yang jauh tidak bisa diminum. Sebelum Zheng Wenlong benar-benar memantapkan dirinya di Central Plains, dia perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk sumber daya. Dia harus membiarkan para prajurit Dragon Blood tumbuh setidaknya secepat para murid teratas, atau jika mereka terlempar terlalu jauh ke kejauhan, jumlah sumber daya yang akan mereka dapatkan akan menyusut juga. Maka itu hanya akan menjadi siklus tanpa akhir. Prajurit Dragon Blood perlu fokus pada kultivasi, dan dia sendiri tidak bisa berlarian sepanjang hari. Jadi dia membutuhkan seseorang yang ahli dalam hal ini untuk membantunya menangani berbagai hal. Penampilan kian duo-duo memberi Long Chen kejutan yang menyenangkan. Dia cukup pintar, dan sebagai pribadi, dia juga tampak baik. Dia akan memikirkannya dan melihat apakah dia layak dirawat. Saat dia melanjutkan ke depan, dia langsung memanggil cincin dewa, dan setiap kali dia menemukan salah satu boneka kayu, dia akan menghancurkannya sebelum melanjutkan. Beberapa hari kemudian, dia akhirnya lolos dari kabut. Apa yang ada di depannya adalah danau besar. Airnya benar-benar tenang dan jernih, tampak seperti cermin. Itu indah dan mempesona. Danau itu sangat besar tak terbayangkan, begitu besar sehingga ujung lainnya tidak bisa dilihat. Ada beberapa orang di depannya, tidak dapat menemukan solusi. Bos, kamu sudah datang. Ada ribuan murid di depan danau, memeras otak mereka untuk mencari solusi. Salah satunya adalah prajurit Dragon Blood. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tidak menyeberang? Tanya Long Chen. Danau itu sangat aneh. Tidak ada cara untuk berenang atau terbang melewatinya, katanya. Dia menjelaskan bagaimana orang yang mencoba melayang di udara langsung jatuh, dan orang yang mencoba berenang langsung tenggelam ke dalam danau, tidak bisa mengapung. Beberapa orang telah mencoba menyeberangi danau, dan sekarang, mereka berada di dasar danau, melambai ke arah mereka. Beberapa murid sekarang menggunakan tali panjang untuk menarik mereka kembali ke pantai. Awalnya, mereka mengira jika mereka tidak bisa terbang atau berenang, mereka bisa berjalan melintasi dasar laut. Tetapi setelah beberapa meter, mereka menemukan bahwa air mulai mengembun di sekitar mereka. Tidak ada cara untuk terus maju, dan sebagai akibat dari melangkah terlalu jauh, tidak ada jalan untuk mundur juga. Apakah ada orang yang menyeberang sebelumnya? Tanya Long Chen. Jika semua orang gagal menyeberang, seharusnya tidak ada sedikit orang di sini. Saudara magang senior Yan Mo Chen menciptakan jembatan dengan energi bumi dan membawa sekelompok orang ke sana. Tapi setelah mereka menyeberang, jembatan itu amruk. Fondasinya ada di sana. Seorang murid menunjuk ketumpukan tanah. Saya mendengar saudari magang senior Zhao Xi'an membuat jembatan air di atas permukaan danau dan membawa sekelompok orang juga. Jembatan air menghilang begitu saja, desah yang lain. Kakak magang senior Long Chen, kamu sangat kuat. Anda bisa membawa kami ke sini, kan? Tanya seorang gadis cantik, dengan menawan menatapnya. Tidak, aku bukan Celestial Peringkat 5, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ini akan cukup sulit untuk membuat diriku sendiri. Long Chen secara alami tidak akan jatuh untuk hal seperti itu. Selain itu, dia bahkan tidak secantik itu. Semua orang kecewa. Mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyeberangi danau ini. Huff, aku hanya tahu anjing-anjing dari Eastern Wasteland tidak berguna, ejek seseorang di antara kerumunan. Orang ini licik, dan suaranya tersebar di udara sehingga mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Ekspresi semua orang berubah. Idiot, Fluktuasi spiritualmu membuatmu habis. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, langsung menarik keluar orang yang telah berbicara. Hei, kamu pikir apa yang kamu lakukan? Jangan salahkan orang yang salah. Teriak orang itu. Semoga berhasil. Long Chen melemparkannya ke atas danau. Orang itu jatuh setelah hanya beberapa ratus meter, tenggelam tepat ke dasar. Long Chen mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, danau ini aneh. Dengan kekuatannya, orang itu seharusnya terbang ratusan mil, bukan meter. Beberapa kekuatan yang tidak diketahui hadir. Kakak magang senior Long Chen, dia akan mati seperti ini. Maka Anda akan membunuh seseorang, memperingatkan seorang asing yang baik hati. Tidak apa-apa, dia pasti bisa bertahan selama beberapa bulan. Setelah persidangan selesai, seseorang secara alami akan datang dan menyelamatkannya. Dan jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan mati setelah persidangan. Dengan kata lain, saya tidak akan membunuh siapapun selama persidangan. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan saya, kata Long Chen. Semua orang merasakan kedinginan serta simpati untuk orang itu. Apa gunanya memiliki mulut yang begitu celaka? Sekarang dia telah melakukannya. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia akan mati di dalam air. Itu adalah kematian yang menakutkan. Hampir tidak mungkin untuk bergerak di dalam air itu. Jika dia tidak dihancurkan sampai mati oleh air, dia akan mati kelaparan. Di dalam air ini, tidak ada cara untuk menyerapki spiritual, jadi dia hanya bisa menunggu kematian. Bahkan jika seseorang menyelamatkannya, itu akan terjadi setelah persidangan, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan sekte Suantian Dao. Kenapa mengganggu? Melihat danau ini, Long Chen berpikir bahwa tidak ada cara baginya untuk menyeberanginya. Dia ingat di biara Suantian, ada juga sungai yang menghalangi jalannya. Sungai itu telah dipenuhi dengan ikan pemakan manusia, dan dia menggunakan ketapel untuk melemparkannya keseberang. Tapi langkah itu tidak akan berhasil di sini. Danau ini terlalu aneh. Dia berpikir untuk memanggil Huo Long dan terbang bersama dengan prajurit Dragon Blood, tapi ada begitu banyak orang yang mengawasinya dan dia merasa malu untuk pergi sendiri. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Long Chen, akhirnya aku menemukanmu. Mati. Saat Long Chen sedang memeras otaknya, teriakan marah terdengar. Udara menjadi sedingin es seolah-olah tiba-tiba menjadi musim dingin. Han Yun San. Han Yun San menyerbu, Rune berputar di sekelilingnya. Pedang es muncul di tangannya, dan dia menebasnya di Long Chen. Mati. Slas teror es yang membekukan. Raung Han Yun San. Pedangnya tiba-tiba meledak ukurannya, dan ais ki yang memancar darinya sepertinya bisa membekukan jiwa seseorang. Ini adalah salah satu jurus terkuatnya. Long Chen telah menyiksanya dan menyebabkan perhiasan keluarganya dihancurkan. Bahkan energi Dao Surgawi tidak sepenuhnya efektif menyembuhkan luka di sana. Dengan demikian, garis keluarganya mungkin benar-benar terputus. Selain itu, banyak orang telah melihatnya telanjang dan diseret oleh seekor banteng. Bahkan jika dia membuat pencapaian besar di masa depan, itu tidak akan menghapus noda itu. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai puncaknya, dan dia segera menyerang dengan kekuatan penuh, tidak peduli jika dia membunuhnya. Penghancuran naga ganda, Long Chen membentuk segel tangan, dan dua naga menghancurkan pedang es besar itu. Jutaan kristal seperti berlian memenuhi udara, tampak cantik dan menawan. Han Yun San tercengang. Dia mengira bahwa gerakannya ini setidaknya akan melukai Long Chen, jika tidak membunuhnya. Tapi bukannya melihat Long Chen pada nafas terakhirnya, sebuah tinju menghantam hidungnya, mematahkan tulangnya sekali lagi. Wajah Han Yun San menyerah dan dia pingsan. Semua orang yang hadir hanya sadar sekarang. Mereka hanya melihat dua naga dan ledakan besar sebelum semuanya berakhir. Han Yun San seperti ayam di tangan Long Chen. Bukankah, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Bab 999. Peringkat besar lima celestial telah ditangkap hanya dalam satu gerakan. Ini menggulingkan semua pemahaman mereka tentang para jenius surgawi. Sebenarnya, hasil ini bukan karena Long Chen terlalu kuat, tetapi Han Yun San terlalu bodoh. Long Chen praktis tidak perlu melakukan apapun. Bila es Han Yun San benar-benar kuat, praktis mampu membekukan bahkan ruang. Itu berada di level yang sama dengan penghancuran naga ganda, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Tapi si idiot ini sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur. Setelah melepaskan satu gerakan ini, dia hanya menunggu untuk mengantisipasi melihat Long Chen pada nafas terakhirnya. Akibatnya, Long Chen membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Untuk seorang kultifator menjadi sebodoh ini, mata Long Chen benar-benar terbuka untuk dunia. Ini adalah pertama kalinya dia begitu mengagumi seseorang. Semuanya, besiaplah untuk menyeberangi danau. Kami memiliki perahu sekarang. Petik 2 Long Chen menyeret Han Yun San yang tidak sadarkan diri ke danau. Dengan satu kaki didantiannya, Ice Qi dengan cepat mengembun di atas danau. Di bawah kendali kekuatan spiritual Long Chen, perahu es setinggi 300 meter dengan cepat terbentuk di atas danau. Itu mengapung dengan tenang di permukaan air, dan Han Yun San adalah inti di dasar perahu. Ayo, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mendapatkan, Long Chen adalah orang pertama yang melompat ke perahu es. Perahu ini telah terkondensasi es, sehingga tidak tenggelam ke dalam air. Itu sangat aman. Semua orang ternganga. Han Yun San sebenarnya digunakan sebagai alat untuk membawa semua orang menyeberang. Long Chen benar-benar punya ide gila. Tapi melihat Long Chen melompat ke perahu, mereka mengatupkan gigi dan melompat juga. Beberapa orang mengeluarkan beberapa alat untuk digunakan sebagai dayung, dan perahu es mulai melaju dengan lancar. Aiyah. Tiba-tiba, jeritan ketakutan seorang wanita terdengar, menyebabkan semua orang melompat. Mereka mengira bahwa air telah menginvasi kapal, dan jiwa mereka hampir lari ketakutan. Tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka memelototi wanita itu. Dia tersipu dan menunjuk ke bagian bawah perahu. He he. Semua orang melihat dan melihat bahwa Han Yun San telah terbangun. Dia sekarang melihat mereka melalui perahu tembus pandang. Mereka kemudian melihat wanita yang mengenakan rok dan tiba-tiba mengerti. Jangan khawatir, meridiannya telah disegel olehku. Dia tidak akan bisa membuka segel itu tanpa 10 sampai 15 hari. Adapun masalahmu. He he. Yah, dia banyak membantu kami, jadi kamu tidak akan rugi dengan membiarkannya mengintip. Canda Long Chen Kakak magang senior Long Chen, kamu jahat. Wanita itu benar-benar merah. Dia melompat ke ujung perahu. Hanya memikirkan sepasang mata yang menatapnya, dia merasa merinding. Uhuk, ada beberapa saudari yang memakai rok. Yang terbaik adalah tetap tertutup. Seorang wanita mengeluarkan selimut bulu binatang yang menutupi seluruh permukaan perahu, benar-benar menghalangi garis pandang Han Yun San. Mereka jauh lebih nyaman setelah itu. Mereka khawatir Han Yun San akan mengingat mereka. Meskipun pelaku utamanya adalah Long Chen, mereka sekarang diuntungkan dari penderitaan Han Yun San. Jika dia melambung di masa depan, itu akan merepotkan mereka. Jika Long Chen tahu dia akan sangat diberkati karena melihat mereka, Long Chen akan menolaknya. Kapal es dengan aman meluncur ke pantai lawan pada akhirnya, dan berterima kasih pada Long Chen, mereka semua melompat dan pergi. Setelah semua orang pergi, Long Chen menugaskan prajurit Dragon Blood menjadi seorang tukang perahu. Jika ada prajurit Dragon Blood lain yang harus menyeberang, dia bisa mengalahkan mereka. Tentu saja, dia juga bisa dengan mudah menerima bayaran feri dari orang lain juga. Harganya tidak tinggi, hanya seribu batu roh kelas menengah. Dugaan Long Chen adalah bahwa dua per tiga orang sudah menyeberang sekarang. Orang lain yang tidak menyeberang memiliki kekuatan yang terbatas, menyebabkan mereka membuang lebih banyak waktu. Jadi proyek feri ini pasti akan mendatangkan sedikit keuntungan. Seribu batu roh kelas menengah untuk satu orang tidaklah banyak. Siapapun mampu menahan harga itu, dan itu juga tidak cukup untuk membuat orang serakah. Itu aman dan uang cepat. Jika sepertiga orang benar-benar belum berhasil, maka itu berarti ada lebih dari 200 ribu murid. Kemudian dengan asumsi seperempat dari mereka terjebak dalam ilusi atau berurusan dengan boneka kayu, itu berarti mungkin 150 ribu murid akan datang. Jika masing-masing dari mereka akhirnya membayar, maka itu akan menghasilkan 150 juta batu roh kelas menengah. Jumlah itu adalah jumlah yang mengejutkan. Sial, aku bahkan tidak tahu kalau itu akan sebanyak ini sebelum menghitung. Ini pasti proyek yang bagus. Begitu dia menghitung kemungkinan keuntungan, Long Chen melompat kaget. Sebagian besar uangnya telah ditinggalkan di Sekte Suantian Dao. Rekonstruksinya menghabiskan banyak biaya, dan ada banyak aspek yang membutuhkan dukungan keuangan yang berkelanjutan. Long Chen dengan sengaja meninggalkan semua kekayaan itu sehingga Ouyang Kyuyu dan Sui Wuhan dapat membangun Sekte sekuat mungkin. Dengan begitu, dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tidak bagus, kalau untung sebanyak ini, kita harus hati-hati. Di sini, saya akan merias Anda, dan Anda berpura-pura menjadi salah satu sesepuh Sekte. Menginap saja di sini dengan topi bambu dan plat identitas palsu. Tidak perlu melangkah terlalu jauh, dan ingatlah untuk bertindak mulia. Hanya setelah mereka berlutut dan memohon, apakah Anda akan merasa dipaksa untuk menerima uang mereka, mengerti? Tanya Long Chen. Anda benar-benar bos kami. Anda datang dengan ide-ide paling gila untuk menghasilkan uang, kata prajurit Dragon Blood. Tidak ada pilihan selain melakukan itu. Merampok orang selama persidangan adalah melanggar aturan, atau aku akan mengambil semuanya dari si bodoh ini. Namun, anak kecil ini tidak seburuk itu. Dia dapat membantu kita menghasilkan uang, jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Di masa depan, kita membutuhkan uang untuk banyak hal. Keluarga kami besar, dan ada begitu banyak orang yang harus didukung. Anda harus selalu mencari cara untuk menghasilkan uang, kata Long Chen. Jangan khawatir, bos. Perajurit Dragon Blood menepuk dadanya dengan percaya diri. Long Chen menemukan satu set jubah yang sangat aneh untuk dia pakai, dan dengan beberapa riasan khusus, dia mengubah penampilan prajurit Dragon Blood. Dalam sekejap, dia menjadi penatua yang tampak tegas. Dia benar-benar tampak mengintimidasi, dan setelah menambahkan beberapa detail, tidak mudah untuk melihat melalui penyamarannya. Dia memperingatkannya bahwa segel itu hanya akan bertahan selama 10 hari. Bisnis feri ini hanya bisa berlanjut selama 9 hari, dan setelah itu, dia harus membuang Han Yun San ke samping untuk menghindari dia membuka segel dan menyerang siapapun yang memimpin kapal. Jika dia merasa terlalu tidak mau melepaskan bisnis ini, dia bisa menjual kapal itu dengan harga mencuri sehingga orang lain bisa menjadi tukang perahu. Prajurit Dragon Blood itu hampir bersujud kagum ketika diam mendengar itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah memberitahunya semua ini, Long Chen pergi untuk menghindari orang lain melihat melalui beberapa petunjuk. Prajurit Dragon Blood dengan malas tidur siang di atas kapal es, dengan sabar menunggu pelanggannya tiba. Dia tidak tahu bahwa Han Yun San telah mendengar semuanya dari dasar perahu dan pingsan karena amarah. Long Chen terus maju. Setelah ratusan mil, dia tiba-tiba mendengar suara menderu. Ada orang yang bertempur di kejauhan. Dia bergegas untuk melihat-lihat dan melihat lima murid melawan Magical Beast peringkat ke-8. Itu adalah kadal api merah. Dari auranya, itu seharusnya berada di peringkat pertengahan ke-8. Kadal api merah ini berada di level yang bahkan lebih rendah dari naga bumi. Jumlah darah naga di dalamnya pada dasarnya dapat diabaikan. Di Eastern Wasteland, Scarlet Blaze Lizard paling banyak bisa tumbuh ke peringkat ke-6. Yang ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya, dan garis keturunannya juga sangat tidak murni, tetapi telah mencapai peringkat ke-8. Tampaknya ki-spiritual yang padat di Central Plains memungkinkan Magical Beast tumbuh ke ketinggian yang lebih tinggi, Gumam Long Chen pada dirinya sendiri. Tampaknya kepadatan ki-spiritual di berbagai wilayah sangat mempengaruhi Magical Beast. Tapi kemudian pengaruhnya terhadap manusia seharusnya lebih besar. Tepat pada saat ini, seorang wanita di antara kelompok lima dikirim terbang dengan pukulan dari kadal api merah. Darahnya berceceran saat salah satu lengannya pecah. Cermat, empat lainnya semua berteriak, karena ekor besar kadal api merah sekarang menabraknya. Mereka semua sadar betapa kuatnya ekor itu. Jika dia dipukul dalam keadaannya saat ini, dia akan langsung terlempar dan terbunuh. Apa, Anda benar-benar bisa kehilangan hidup Anda dalam percobaan ini? Harus ada seseorang yang akan menyelamatkannya, kan? Long Chen terkejut. Tidak mungkin wanita itu bisa memblokir serangan ini sendirian. Berdasarkan bagian percobaan sebelumnya, ini seharusnya menjadi tes yang sangat mendasar, dan tidak boleh ada bahaya bagi nyawa siapapun. Dengan demikian, Long Chen tidak segera ikut campur dan hanya menonton saja. Tetapi ketika ekor itu hendak menyerang tubuhnya, dia tidak punya pilihan selain keluar secara pribadi. Ledakan. Uing meledak di udara. Empat lainnya semua mengira dia telah mati, dan mereka tercengang bahwa ada bahaya kematian dalam persidangan ini. Tapi ketika debu sudah mengendap, mereka melihat seseorang berdiri di depan wanita itu, masih dalam postur meninju. Terima kasih banyak, wanita itu mengira dia pasti sudah mati, jadi menyadari dia tidak, dia sangat gembira. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika cahaya berwarna darah keluar dan langsung memotong kepala kadal api merah. Kadal api merah yang menakutkan ini terbunuh dalam satu gerakan, membuat mereka berlima tercengang. Butuh beberapa saat sebelum salah satu dari mereka bereaksi dan buru-buru membungkuk. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidup kami, kakak magang kakak Longchen. Petik 2 Meskipun Longchen belum mencapai peringkat 5 Celestial, semua orang dari empat wilayah tahu sosok ajaib ini. Itu bukan apa-apa. Tetapi jika Anda tahu Anda akan mati, mengapa Anda tidak menghancurkan piring giyok Anda? Kemudian seseorang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Mengapa membuang hidup Anda? Longchen dengan penasaran bertanya pada wanita itu. Jejak kesedihan muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, saya memiliki hutang darah yang harus saya bayar, tetapi saya tidak berdaya untuk membunuh lawan saya. Jika saya tidak bisa tumbuh di Central Clients, saya tidak akan bisa membalas dendam, dan kemudian hidup saya tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya, saudara magang senior Longchen. Petik 2 Hmm, jadi wanita dengan ceritanya sendiri. Tapi sekali lagi, setiap orang punya cerita sendiri, pikir Longchen dalam hati. Dia menganggup dan berkata, kalian berlima kurang pengalaman berperang dan tidak cukup kejam. Anda harus membawa beberapa orang untuk memperkuat kekuatan Anda sebelum melanjutkan ke depan. Orang harus punya tujuan, tapi selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Meskipun harapan itu sangat jauh, harapan itu akan hilang begitu Anda mati. Membuang hidup Anda berarti melarikan diri dari tanggung jawab. Kematian itu mudah, tetapi hidup itu sulit. Namun, hanya karena sesuatu itu sulit bukan berarti tidak mungkin. Petik 2 Mata wanita itu berbinar dan dia berkata, terima kasih untuk pengingatnya. Saya mengerti. Petik 2 Longchen mengangguk. Mengambil mayat Scarlet Blaze Lizard, dia melanjutkan perjalanan. Pengalaman ini memberi Longchen peringatan, persidangan suantian dao sekte tidak sesederhana yang dia pikirkan. Bab seribu banding seribu. Saat Longchen terus maju, dia melihat pegunungan dan lembah, serta beberapa tanda pertempuran. Dia bahkan melihat beberapa anggota badan yang terputus. Dia mengerutkan kening. Mungkin percobaan yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Memikirkan orang-orang yang belum dia lihat, dia menggelengkan kepalanya. Ada pepatah lama, jika seseorang harus menderita, mereka harus menderita sedini mungkin. Ini sepenuhnya benar. Hanya setelah Anda cukup menderita, Anda dapat menghindari penderitaan yang lebih besar. Jika Anda memperlakukan murid-murid Anda dengan terlalu memanjakan, menolak membiarkan mereka menderita sama sekali, maka di masa depan, mereka pada akhirnya akan sangat menderita. Sekarang pengadilan yang sebenarnya dimulai, tidak diketahui berapa banyak murid yang sekarat di sini. Ini adalah harga yang memanjakan. Suara ledakan keras datang dari depan dan longchen bergegas untuk melihat celah gunung yang besar. Kedua gunung itu memanjang jauh ke samping, menjadikannya satu-satunya jalan untuk melewatinya. Di sini pegunungan terjal, dengan sisi-sisinya hampir vertikal. Sisi tebing itu licin dan mulus. Tanda di atasnya dengan jelas menunjukkan itu dibuat dengan sengaja seperti ini sehingga tidak ada yang bisa memanjatnya. Jalur gunung ini dijaga oleh Magical Beast yang besar. Itu adalah Swan Turtle. Seluruh tubuhnya tertutup sisik, dan cangkangnya berkilau dengan rune kuno. Itu seperti gunung yang menghalangi jalan masuk, dan saat ini, sekelompok orang bertempur melawannya. Melihat itu, Longchen mengerutkan kening. Dia berlari kembali dan kembali ke tempat dia baru saja membunuh Magical Beast. Dia melihat bahwa Magical Beast lain telah muncul di sana. Jadi begitulah adanya. Setelah Magical Beast terbunuh dan orang yang membunuhnya lewat, mereka akan mengirim Magical Beast lain untuk menjaga tempat itu. Sepertinya ada formasi khusus yang membatasi Magical Beast berkeliaran. Petik 2. Tidak heran Longchen merasa ada yang tidak beres. Orang-orang di depan seharusnya sudah membunuh semua Magical Beast, jadi bukankah orang-orang terakhir bisa lewat dengan selamat. Tapi ada orang-orang yang diam-diam mengendalikan hal-hal di balik layar, menggantikan Magical Beast yang terbunuh untuk mempertahankan kesulitan persidangan. Baru kemudian Longchen kembali ke celah gunung di mana ratusan murid melawan penyusuan. Suan Turtle sangat besar, dan dia tidak tahu jenis apa itu. Saat Rune di cangkangnya berputar, lapisan cahaya redup muncul di atasnya, menghalangi semua serangan orang-orang ini. Ketika itu membuka mulutnya, panah air yang menakutkan akan ditembakkan, mengirim ratusan murid terbang. Beberapa dari mereka memuntahkan darah. Jika bukan karena item harta yang melindungi tubuh mereka, akan ada korban jiwa. Melihat lebih dari 700 murid berteriak keras saat mereka bertarung habis-habisan melawan Magical Beast peringkat ke-8 ini, Longchen tidak bisa membantu tetapi menganggapnya menggelikan. Dia duduk di puncak gunung dan hanya melihat mereka mengepung Magical Beast. Meskipun dua Magical Beast bisa berada di peringkat pertengahan ke-8, beberapa memiliki garis keturunan atau kemampuan khusus. Misalnya, kekuatan pertahanan Suan Turtle ini sempurna tanpa ada celah. Meskipun ada beberapa Celestial Peringkat 4 di antara kelompok ini, mereka masih tidak dapat mematahkan pertahanannya. Pertarungan yang intens ini berlanjut untuk waktu yang lama. Teriakan kaget dan raungan marah terjalin bersama dengan makian dan gerutuan. Untungnya bagi mereka, serangan Suan Turtle tidak terlalu tajam. Selama orang-orang ini fokus, mereka hanya akan terluka dan tidak dibunuh. Apakah Saudara Long hanya akan duduk di sini dan menonton pertunjukan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Longchen, mengejutkannya. Dia sebenarnya tidak merasakan orang ini mendekatinya. Oh, jadi itu Saudari Xian. Betapa kebetulan, Longchen tidak menyangka akan mencapai peringkat 5 Celestial Zhao Xian di sini. Ini adalah pertama kalinya Zhao Xian melihat seseorang seperti ini. Longchen tidak berdiri, menangkupkan tinjunya, atau bahkan membungkuh sama sekali. Dia menyapanya seperti dia adalah teman lama, memberikan perasaan yang sangat intim. Itu seperti di mata Longchen, semua orang sama, tidak layak untuk dipandang dan tidak pantas dipandang rendah. Ini mengejutkannya. Zhao Xian sangat cantik, tetapi di mata Longchen, dia belum mencapai tingkat Mengqi, Tang Wan Er, dan wanita lainnya. Dia telah mengalami banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang, dia mendapati dirinya acuh-ta'acuh pada lebih banyak hal daripada sebelumnya. Dia sudah melewati usia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri di sekitar kecantikan. Sikap Broter Long di luar kebiasaan, seorang pahlawan di antara orang-orang, Zhao Xian tersenyum sedikit. Apa katamu? Tanya Longchen. Aku berkata sikap Saudara Long di luar kebiasaan, seorang pahlawan di antara orang-orang, ulang Zhao Xian. Ah! Sebenarnya, saya mendengar Anda pertama kali, tapi saya selalu ingin mendengar orang lebih banyak memuji saya, Longchen tertawa. Zhao Xian tertegun sejenak, jelas tidak terbiasa dengan cara berbicara ini. Melihat senyumnya, dia menggelengkan kepalanya. Cara bicara Broter Long benar-benar menarik. Petik 2. He he, orang-orang saya semua adalah penduduk desa yang suka bicara langsung. Kami akan mendengarkan kata-kata bagus beberapa kali, tetapi kami akan berpura-pura tidak mendengar kata-kata yang buruk. Begitulah cara kami mempertahankan suasana hati yang baik saat menghadapi lebih banyak tantangan, kata Longchen acuh tak acuh. Cara berpikir ini baru. Zhao Xian tersenyum tipis, mengangkat gaunnya sedikit, dia duduk di atas batu di sampingnya. Longchen dengan sopan menyingkir sedikit, bertanya, dengan kekuatanmu, kamu harus berada di paling depan. Kenapa kamu di sini? Tertinggal. Petik 2. Longchen penasaran. Seorang ahli seperti Zhao Xian harus berada di paling depan. Bagaimanapun, semua ahli top suka berjuang untuk tempat pertama. Tentu saja, keajaiban seperti Han Yun San tidak dihitung. Dia masih menjadi kapal feri yang baik dan membantunya menghasilkan uang. Bukankah kamu juga memiliki kekuatan untuk menyerang ke depan tetapi tetap di sini sebagai gantinya? Zhao Xian tidak menjawab. Sambil mendorong rambut yang tersesat, dia mengembalikan pertanyaan itu padanya. Saya, aku ditahan oleh orang bodoh, atau aku sudah lama lari ke depan. Tapi sekarang aku sudah ketinggalan, aku terlalu malas untuk mengejar kalian semua. Hanya melihat pemandangan bagus di sini saja sudah bagus. Oh, tidak mungkin saudari Xian juga tertinggal karena idiot. Mungkinkah, Longchen tiba-tiba menatap Zhao Xian? Saudaraku Long, kamu, terlalu banyak berpikir, ekspresi yang tidak wajar muncul di wajah Zhao Xian. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu terlalu banyak berpikir? Hanya dari ekspresi Anda dan penampilan Wei Changhai, saya bisa menceritakan semuanya. Tatapan mesumnya benar-benar menjualnya. Mulutnya miring, hidungnya bengkok, dahinya lebar, rahangnya sempit, wajahnya sepanjang laut. Petik 2. Omong kosong, bagaimana itu bisa dibesar-besarkan? Zhao Xian tertawa. Izinkan saya memberitahu Anda, saya sangat mahir dalam membaca wajah. Wajah besar seperti sekop Wei Changhai adalah kasus khusus. Di bidang fisiognomi, ada nama khusus untuk itu, reclusiver. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang orang-orang seperti itu, tetapi Anda pasti pernah mendengar tentang orang-orang introvert. Mereka tidak terlalu sosial, bukan? Nah, reclusiver membawanya ke level baru. Mereka antisosial, dan telah membawanya ke titik di mana karakter mereka menjadi bengkok. Karena bayang-bayang di hati mereka, mereka tidak dapat memiliki teman. Ada catatan dalam buku tebal kuno tentang para reclusi yang pikirannya diliputi oleh amarah dan kecemburuan. Dikonsumsi oleh keinginan, mereka menghancurkan diri mereka sendiri, kata Long Chen. Meskipun dia hanya mengatakan omong kosong, dia sangat sensitif terhadap emosi negatif orang lain dari seni tubuh hegemon bintang 9. Dia mungkin tidak tepat sasaran, tetapi dia seharusnya cukup dekat. Kamu benar-benar memiliki seni yang mengamati surga. Zhao Zian kaget. Itu karena datang dari Laut Selatan bersama Wei Changhai, dia sangat akrab dengan masa lalunya. Dia benar-benar orang yang merepotkan dan tidak masuk akal. Meskipun kata-kata Long Chen samar, banyak aspek di antaranya benar. Sebenarnya, alasan kata-katanya samar adalah karena meramal hanya mengangkat cermin untuk orang lain. Orang itu bisa melihat apapun yang ingin mereka lihat. Memberikan terlalu banyak detail membuatnya mudah untuk dilihat, jadi bersikap samar dan mengatakan omong kosong yang terdengar benar adalah cara terbaik untuk menghindari kecurigaan. Long Chen jelas berpengalaman dalam hal ini, dan dia benar-benar menipu Zhao Zian. Aku tahu sedikit, kata Long Chen dengan mendalam. Saudaraku Long, karena kamu tahu seni yang mengintip surga, bisakah kamu memberitahuku bagaimana menghadapi orang itu? Tanya Zhao Zian. Seperti yang diharapkan, Zhao Zian sengaja mundur untuk menghindari Wei Changhai. Keduanya pasti pernah berinteraksi sebelumnya. Lagi pula, tidak sembarang kekuatan bisa menaikkan peringkat 5 Celestial. Mungkin kedua kekuatan mereka dimaksudkan agar mereka berdua menikah, dan dengan begitu, kedua kekuatan itu akan menjadi satu dan mendominasi Laut Selatan. Tapi sepertinya Zhao Zian sangat tidak menyukai Wei Changhai. Tentu saja, itu tidak bisa disalahkan padanya. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang yang baik. Dan jika Anda melihat lebih dekat, baiklah, akan lebih baik jika Anda melihat sekilas saja. Wajahnya memiliki fluktuasi air di atasnya. Itu adalah semacam efek menypercantik, tapi Long Chen melihat kedok itu dalam sekejap. Faktanya, bahkan Tang Wan R bisa melihatnya dengan mudah. Sebenarnya, jika menurut Anda masalah ini sulit, maka itu sulit. Tetapi jika Anda pikir itu mudah, maka itu mudah. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah, Long Chen mengulurkan tangan dan kemudian tiba-tiba berhenti. Long Chen langsung merasa malu. Dia sudah terbiasa menjadi pengusaha dan baru saja akan menawarkan harga, tetapi dia menahan diri sebelum mengatakan apapun. Saya mengerti. Maksud Anda, saya harus memegang kendali atas nasib saya dengan tangan saya sendiri dan membebaskan semua batasan untuk membuat keputusan yang ingin saya buat, bukan? Mata Zhao Zian bersinar karena pengertian. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, yang kumaksud adalah jika dia terus mengganggumu, tampar saja wajahnya dan bunuh itu. Petik 2 Zhao Zian menatap Long Chen dengan aneh. Selamat menikmati.